9 Star Hegemon Body Arts Season 146 Bab 1451, Kemarahan dan Pembunuhan Inten Gu yang senang mendengar suara Gu Oran. Selama dia masih hidup, itu baik-baik saja. Bagaimanapun, itu adalah serangan kekuatan penuh dari peringkat 9 Celestial. Namun, tidak bisa dikatakan bahwa Gu Oran baik-baik saja. Tulang di lehernya telah hancur, dan tengkoraknya telah retak. Serangan itu benar-benar ganas. Armor Gu Oran memiliki 8 gulungan logam lunak di sekitarnya yang sangat kuat namun memungkinkannya untuk mempertahankan kelincahannya. Jenis logam lunak ini ada di sekitar semua persendiannya, bahkan buku-buku jarinya. Itulah mengapa Gu Oran mampu menjaga tubuhnya tetap gesit bahkan dengan baju besinya. Tapi sekarang, sebuah lubang besar telah dipotong pada armor di lehernya, dan 2 gulungan logam lunak telah putus. Namun, risiko tinggi menandakan imbalan tinggi. Jika Gu Oran tidak melakukan ini, maka peringkat 9 Celestial itu tidak akan terbunuh oleh tindak lanjut Gu Yang dan Meng Ki. Gu Oran tidak perlu mengedarkan energi dausurgawinya untuk menyembuhkan. Hanya dalam nafas, tulangnya telah sembuh. Energi kehidupan yang tak ada habisnya mengalir melalui tubuhnya, menyembuhkan lukanya. Saya baik-baik saja, saudaraku, ini adalah pertempuran sengit yang membutuhkan kekuatan penuh kita. Bunuh musuh terkuat kita, atau saudara kita akan berada dalam bahaya, kata Gu Oran, memutar lehernya dan merasa cukup baik untuk terus bertarung. Baiklah, ayo lanjutkan membunuh. Gu Yang mengangguk, dia tahu bahwa pertempuran ini adalah yang paling berbahaya sejauh ini. Magical Beast yang ganas bukanlah masalahnya. Ancaman terbesar datang dari pasukan Ras Kuno, Jalur Rusak, dan Aliansi Keluarga Kuno. Long Chen dan Cu Yao telah memisahkan Peng Wansheng dan Sa Guangyan dari medan perang karena takut mereka menyerang para prajurit Dragon Blood. Itu akan menyebabkan banyak korban di Dragon Blood Legion. Pertama, bunuh pembudidaya jiwa itu. Dia ancaman terbesar kita, teriak peringkat 9 Celestial dari Jalur Rusak. Dia dan 2 Celestial peringkat 9 lainnya segera pergi untuk menyerang Meng Ki. Kali ini, mereka lebih pintar dan tidak berani menyerang sendiri. Jika peringkat pertama 9 Celestial itu tidak begitu serakah dan diserang sendirian, dia tidak akan terbunuh. Ketiganya baru saja mendekati Meng Ki ketika teriakan burung bergema di udara. Sosok besar turun dari langit, cahaya pelangi yang menyilaukan bersinar dari tubuhnya. Itu adalah burung gereja yang mengejar langit menelan. Ledakan. Sayap Cloud membanting ke bawah, dan mereka bertiga dengan tergesa-gesa mengacungkan senjata mereka. Namun, mereka masih terpesona. Bunga dunia bawah, penuai jiwa. Lautan bunga, mekar tanpa batas. Meng Ki membentuk segel tangan, nyanyian lembut keluar dari bibirnya. Dia tampak seperti peri surgawi. Kuncuk bunga besar muncul di atas kepalanya. Seluruh tubuh bunga itu hitam pekat, dan perlahan mekar. Saat itu berkembang, dunia menjadi kacau balau. Tanah berdarah lenyap. Mayat-mayat itu lenyap. Raungan dari Magical Beast lenyap. Rasanya seperti dunia telah memasuki ruang statis. Di sini, waktu diam selamanya. Satu-satunya yang hadir di sini adalah kematian, dengan sabar menunggu mereka. Bunga itu mekar sempurna dan kemudian perlahan layu. Wajah mengki pucat, dan air mata darah terlihat mengalir dari matanya. Itu adalah pemandangan yang mengerikan karena menetes ke wajah seperti gioknya. Ketika bunga hitam itu akhirnya layu sepenuhnya, dunia mendapatkan kembali kehebohan aslinya. Sepertinya apa yang terjadi barusan adalah ilusi yang telah lewat dalam sekejap mata. Ketika ilusi memudar, sejumlah besar ahli korupsi telah jatuh ke tanah. Ekspresi mereka masih kaget. Saat pikiran mereka memudar hingga terlupakan selamanya, pemandangan darah mengalir di wajah peri adalah satu-satunya hal yang dapat mereka ingat. Para ahli dari ras kuno, jalur rusak, dan aliansi keluarga kuno semuanya terpengaruh. Siapapun tanpa kekuatan spiritual yang cukup kuat jatuh diam-diam ke tanah, jiwa mereka padam. Hidup mereka telah layu bersama dengan bunga itu. Mereka lenyap dari dunia ini. Ini adalah serangan yang benar-benar menakutkan yang menutupi seluruh medan perang. Kurang dari 200 ribu ahli yang tersisa berdiri di medan perang. Sosok mereka sekarang tampak terisolasi berdiri berjauhan. Bahkan sejumlah besar magical beast jatuh ke tanah. Mayat menutupi 10 ribu mil medan perang. Saudari Mengki, Tang Wan R menjerit kaget dan bergegas ke sisi Mengki. Air mata darah masih mengalir dari mata Mengki, yang telah kehilangan kilau mereka. Apa matamu baik-baik saja? Tang Wan R merasakan kesedihan yang tak tertandingi. Dia tidak tahu teknik mengerikan seperti apa yang digunakan Mengki untuk langsung membunuh begitu banyak musuh mereka. Tapi sepertinya dia juga mengalami serangan balasan yang mengerikan. Matanya buta. Wan R, jangan khawatir. Saya dapat menggunakan kekuatan spiritual saya sebagai mata saya. Berfokuslah untuk membunuh musuh kita, atau Dragon Blood Legion akan berada dalam bahaya, kata Mengki sambil terbang ke udara. Cloud mengeluarkan teriakan burung yang marah dan muncul di bawahnya, menggendongnya di punggungnya. Itu melebarkan sayapnya dan menyerang 3 Celestial Peringkat 9. Tang Wan R tidak tinggal lama dan menyerang salah satu Celestial Peringkat 9 dari Raskuno. Gu Yang, Liki, Song Mingyuan, dan Gu Oran yang baru pulih masing-masing memilih Peringkat 9 Celestial untuk bertarung. Serangan mengerikan Mengki telah mengosongkan medan perang. Namun, masih ada aliran Magical Beast yang tak berujung dari hutan gelap yang menyerbu tanpa mempedulikan. Saat ini, Raskuno, Jalur Rusak, dan Aliansi Keluarga Kuno semuanya memiliki 9 Peringkat 9 Celestial. Mengki dan Cloud bertarung melawan mereka bertiga. Baru saja, dia telah menggunakan kekuatan binatang roh ilusi 9 mata kepala 3 untuk mengaktifkan teknik pembunuhan yang menakutkan. Tapi kekuatan teknik ini telah melampaui batasnya. Serangan balasan telah membutakan matanya dan memberinya pukulan mental. Sekarang dia merasa seperti jarum menusuk ke dalam pikirannya, tetapi dia menahannya untuk terus berjuang. Dalam kondisinya saat ini, dia tidak bisa melancarkan serangan langsung terhadap mereka bertiga. Tapi dia bisa menggunakan kekuatan spiritualnya untuk memengaruhi tempo mereka dan memberi Cloud lebih banyak kesempatan untuk menyerang. Setelah dibudidayakan di miriat Spirit Diagram, kekuatan Cloud sangat menakutkan. Di bawah kepemimpinan Mengki, keduanya tidak memiliki kerugian sedikit pun terhadap 3 Peringkat 9 Celestials. Di sisi lain, Tang Wan Er, Gu Oran, Gu Yang, Liki, dan Song Mingyuan masing-masing bertarung di Peringkat 9 Celestial. Mereka semua terikat dengan lawan mereka sendiri. Namun, masih ada peringkat 9 Celestial yang berhasil mencapai legiun darah naga. Dia adalah seorang ahli dari aliansi keluarga kuno. Suantian Daosek, hari ini, kamu akan membayar harga untuk membunuh Luo Minghao. Ahli aliansi keluarga kuno memegang kapak perang yang panjang. Dengan satu ayunan kapak perangnya, selusin prajurit Dragon Blue terlempar ke belakang, batuk darah. Haha, lumayan. Tidak ada satupun dari kalian yang mati karena itu. Kalau begitu cobalah untuk terus menerima seranganku. Ahli keluarga kuno tertawa dan auranya tiba-tiba melonjak. Kapak tempur di tangannya mulai bersinar saat dia benar-benar mengaktifkan sebagian dari kekuatan item leluhurnya. Serangan ini berkali-kali lebih menakutkan dari yang terakhir. Minggir, salah satu pemimpin regu maju ke depan untuk menerima serangan ini sendirian. Dia tahu serangan ini adalah sesuatu yang tidak bisa diterima orang lain. Jika mereka mencoba, mereka akan dibunuh. Kamu pikir kamu bisa menghentikanku? Lelucon yang luar biasa. Ejek ahli keluarga kuno itu. Kapak tempurnya tidak berhenti dan jatuh tanpa ampun. Bang! Pedang pemimpin regu meledak, sementara kapak perang hanya berhenti sejenak sebelum melanjutkan untuk menyerang tubuhnya. Armornya hancur bersama dengan tubuhnya. Pemimpin regu telah meninggal. Namun, serangan mengerikan itu telah dihentikan hanya dengan kematiannya. Prajurit Dragon Blood di sekitarnya hanya dikirim terbang, dan tidak ada dari mereka yang mati. Pemimpin pasukan. Melihat pemimpin regu mereka mengorbankan hidupnya untuk melindungi mereka, yang lain mengeluarkan raungan binatang. Hahaha, Dragon Blood Legion benar-benar punya uang. Tidak hanya Anda memiliki senjata yang kuat, tetapi Anda bahkan memiliki baju besi yang kuat. Pakar keluarga kuno tertawa. Pada saat ini, ahli lain dari ras kuno, jalan rusak, dan keluarga kuno tiba, masing-masing dipenuhi dengan keserakahan. Membunuh, membalas pemimpin regu, raung seorang prajurit Dragon Mark, air mata menutupi wajahnya. Dia dan yang lainnya telah bergabung dengan Dragon Blood Legion nanti, dan mereka merasa sangat hormat dan kagum pada para prajurit Dragon Blood yang telah memulai dengan Long Chen di Wastelen Timur. Itu adalah prajurit Dragon Blood yang telah memimpin mereka melalui pembantaian awal dan memperkuat tekad mereka. Mereka telah menjadi guru mereka. Mereka telah mengajari mereka inti dari jalur bela diri. Mereka seperti kakak laki-laki yang menjaga adik-adik mereka. Kapanpun yang terakhir menghadapi bahaya, yang pertamalah yang menanggungnya. Bahkan setelah semua orang tumbuh hingga titik ini, para prajurit Dragon Blood asli masih menjaga mereka seperti saudara kecil. Dan hari ini, untuk melindungi mereka, salah satu dari mereka telah mati. Meski tahu dia akan mati, dia tetap mengorbankan dirinya sendiri. Sejak mereka secara resmi bergabung dengan Dragon Blood Legion di Central Plains, mereka telah mengalami banyak pertempuran tetapi selalu mempertahankan rekor nol korban. Kematian pemimpin regu mereka tidak bisa diterima oleh mereka. Haha, sekelompok semut juga berani menyerukan balas dendam. Mati saja, ahli keluarga kuno menertawakan para prajurit Dragon Blood Legion yang menyerangnya. Kapak tempurnya menebas sekali lagi. Sembilan bunga manifestasi di belakangnya berputar sebagai energi dausurgawi tak berujung dituangkan ke dalam item leluhurnya. Serangan ini juga tidak bisa diblokir. Ledakan. Ahli keluarga kuno baru saja akan membunuh semua orang di hadapannya ketika tanah di bawahnya tiba-tiba membengkak, mengirimnya terbang ke udara dan menyebabkan serangannya meleset. Semua prajurit, dengarkan perintahku. Mundur kembali ke garis pertahanan prajurit Rasroh dan binatang buas. Duoran meneriakkan perintah baru. Bab 1452, tubuh sejati Golden Peng. Para prajurit Dragon Blood yang hampir mengamuk mengatupkan gigi mereka dan mundur. Long Chen telah menanamkan prinsip ini pada mereka, kapan saja, mereka bisa disengaja, gegabuh, bahkan menimbulkan masalah jika mereka mau, tapi mereka tidak bisa seperti itu di medan perang. Di medan perang, perintah adalah segalanya. Apa perintahnya? Perintah adalah hal-hal yang harus diikuti meskipun melibatkan pengorbanan hidup Anda. Begitu pesanan dikirim, mereka harus segera diikuti dan tanpa ragu-ragu. Siapapun yang berani melawan perintah tidak akan lagi menjadi anggota Dragon Blood Legion. Jadi terlepas dari kebencian mereka, meskipun mereka marah, Legion Darah Naga mundur setelah mendengar perintah Guoran. Selain Celestial Peringkat 9, garis depan tiba-tiba mundur. Ras kuno, jalur rusak, dan ahli keluarga kuno dikejar, tetapi ekspresi mereka dengan cepat berubah saat mereka memasuki jangkauan busur prajurit Rasroh. Prajurit Rasroh tidak membutuhkan perintah apapun. Mereka memusatkan daya tembak mereka untuk membantu Legion Darah Naga. Akibatnya, makhluk roh dari hutan kehidupan kehilangan perlindungan mereka dan dipaksa untuk bertempur habis-habisan melawan binatang ajaib hutan gelap. Pertempuran itu mencapainya. Peringkat 9 Celestial dari aliansi keluarga kuno mencoba menyerang Legion Darah Naga beberapa kali saat mereka mundur, tetapi dia dipaksa kembali oleh serangan terkonsentrasi prajurit Rasroh. Adapun ahli lainnya, mereka menggunakan celah itu untuk menyerang dan menyebabkan kekacauan dalam formasi prajurit Rasroh. Namun, tak terduga, para pejuang Rasroh sangat berani dan lebih baik mati untuk melindungi Legion Darah Naga. Hanya setelah mereka menjamin bahwa Dragon Blood Legion aman barulah mereka mulai melawan. Akibatnya, korban besar muncul di antara para prajurit Rasroh. Legion Darah Naga memulai pertarungan sengit melawan para ahli dari ras kuno, jalur rusak, dan aliansi keluarga kuno, bersama dengan binatang ajaib hutan gelap. Ini adalah pertarungan paling brutal yang pernah dilakukan oleh Dragon Blood Legion sepanjang sejarah. Musuh mereka ganas dan jumlahnya ribuan kali lipat, tetapi hati mereka teguh. Selama orang itu ada, dia pasti akan memimpin mereka menuju kemenangan. Yang harus mereka lakukan hanyalah menunggu kabar. Ledakan. Peng Wansheng dikirim terbang oleh tamparan Longchen. Sebelum dia bisa melakukan apapun, dia telah ditendang. Tendangan ini sangat kuat, karena Longchen sudah bertarung habis-habisan. Cincin surgawi dan baju besi tempurnya memiliki kekuatan penuh. Peng Wansheng melesat ke tanah, membuat parit lurus. Longchen, kamu memintanya. Peng Wansheng akhirnya menstabilkan dirinya. Saat ini, dia sudah jauh dari medan perang. Tanda emas menyala di sekujur tubuhnya. Saya tidak punya waktu untuk menyanyiakan kata-kata dengan Anda. Hari ini, mari kita putuskan siapa yang mati. Petik 2 Longchen tidak membuang waktu. Dia mengirim tendangan lagi ke Peng Wansheng. Peng Wansheng sangat marah. Serangan ini jelas hanya untuk mempermalukannya. Cahaya dingin melintas di matanya, dan tangannya berubah menjadi cakar tajam yang mencapai kaki Longchen. Peng Wansheng adalah keturunan Peng emas, jadi kekuatan basis kultifasinya terkonsentrasi pada cakar dan sayapnya. Jika dia meraih kaki Longchen, dia yakin Longchen tidak akan bisa melarikan diri. Karena itu, dia sangat terkejut bahwa Longchen begitu sombong untuk terus berjalan dengan kakinya. Dia dengan mudah menangkapnya. Senang, Peng Wansheng berusaha membantingnya ke tanah. Tapi saat dia mencoba, kekuatan petir keluar dari Longchen, dan energi yang tak tertahankan memaksa Peng Wansheng untuk melepaskannya. Pada saat yang sama, kekuatan petir menyerbu tubuhnya, menyebabkan dia menjadi kaku. Pada saat ini, kaki Longchen yang lain dengan kejam menendang hidung Peng Wansheng. Suara tulang patah terdengar, Peng Wansheng mengeluarkan erangan tertahan saat dia sekali lagi dikirim terbang. Seperti sambaran petir, Longchen mengejarnya. Tetapi pada saat itu, Longchen merasa hatinya menjadi dingin. Ketika Peng Wansheng mengangkat kepalanya, Longchen melihat dua tanda emas di matanya. Longchen dengan paksa memutar tubuhnya di udara. Pada saat yang sama, dua sinar kemasan keluar dari mata Peng Wansheng. Penghindaran naluriah Longchen berhasil melindungi organ vitalnya. Namun, bahunya terkena salah satu sinar kemasan, dan itu terlempar. Darah mengalir, dan bahkan tulangnya terlihat. Darahnya mewarnai bagian atas tubuhnya. Serangan ini aneh, itu datang begitu tiba-tiba dan dalam jarak yang begitu dekat. Jika bukan karena persepsi spiritualnya yang mengejutkan, Longchen mungkin telah terbunuh. Ini adalah teknik rahasia yang diwarisi dari ras Golden Peng, Golden Peng Light. Bagaimana rasanya, manifestasi kekacauan utama Peng Wansheng muncul di belakangnya, dan hidungnya yang patah sudah sembuh. Tadi, dia sengaja menutupi wajahnya, membuatnya tampak seperti reaksi naluriah karena hidungnya patah. Tapi itu adalah tindakan untuk menutupi dirinya sendiri saat dia melepaskan salah satu jurus pamungkasnya. Dia hampir berhasil. Apakah wajahmu tidak sakit? Jika tidak, keluarkan lagi untuk saya tampar. Petik 2 Longchen mencibir saat ruang kekacauan utama melepaskan energi hidupnya. Cedera di bahunya hampir sembuh seketika. Sekarang setelah ada energi kehidupan yang sangat berharga di samudera di ruang primal chaos, dia tidak perlu khawatir terluka. Melihat luka Longchen langsung sembuh, ekspresi Peng Wansheng berkedut. Dia adalah seorang Empyrean, dan serangannya mengandung kekuatan Heavenly Tao. Bahkan Celestial Peringkat 9 akan kesulitan menyembuhkan diri mereka sendiri dari luka yang ditimbulkan olehnya. Serangannya berisi kehendak Tao Surgawi yang terus-menerus menyerang lukanya. Celestial Peringkat 9 mungkin membutuhkan beberapa hari hanya untuk sembuh dari cedera semacam itu. Namun, Longchen langsung menyembuhkannya. Peng Wansheng kaget. Karena Anda tidak ingin mengambil inisiatif, saya tidak akan bersikap sopan. Longchen mulai membentuk segel tangan. Meskipun dia pernah bertarung melawan Peng Wansheng sebelumnya, dia tahu bahwa ada terlalu banyak orang pada saat itu. Meski terlihat seperti pertarungan kekuatan penuh, Peng Wansheng menahan diri. Dengan pengalamannya, Longchen tahu bahwa cara yang paling bisa diandalkan untuk mengalahkan seorang ahli seperti Peng Wansheng adalah dengan perlahan-lahan meningkatkan kekuatannya dan secara bertahap menguji tempo lawannya dan kartu trufnya sebelum mencoba membunuh mereka. Cara ini memberi peluang kemenangan tertinggi. Karena pengalaman bertarungnya yang luar biasa, Longchen akan memiliki keuntungan mutlak dalam aspek ini saat pertempuran berlanjut. Semakin lama pertarungan, semakin besar peluangnya untuk menang. Namun, dia tidak bisa melakukan itu sekarang. Dengan berlalunya detik, nyawa hilang. Fluktuasi yang intens juga datang dari sisi Cuyao saat dia bertarung melawan Saguang Yan. Sepertinya mereka sudah bertarung habis-habisan di sana. Adapun medan perang aslinya, Longchen tidak percaya padanya. Kali ini berbeda dari pertempuran sebelumnya. Kali ini, dia tidak lagi merasakan kendali atas pertempuran. Dia harus berjuang setiap detik, dan saat ini adalah waktu untuk tampil habis-habisan. Api yang mengamuk melahap surga. Energi api meletus darinya, dan api emas memenuhi langit. Saat dia memanggil energi apinya, api yang masih berkobar di medan perang aslinya memudar. Longchen harus menggunakan semua kekuatan Huolong. Jadi begitu, Anda hanya meninggalkan klon api untuk menipu kami, Peng Wangsheng menyadari. Sekarang dia mengerti bagaimana mereka telah ditipu oleh Longchen. Api di sekitar Longchen membuat mereka tidak bisa membedakannya. Longchen tidak menjawab. Api emas di sekelilingnya mengembun menjadi pisau besar di tangannya. Dia menyerang. Hef, apakah kamu memanggil domain api ini untuk menekan buluku? Apakah menurut Anda ras Golden Peng hanya memiliki kemampuan sekecil itu? Kemudian saya akan membiarkan Anda melihat kemampuan sebenarnya dari ras Golden Peng, kekuatan yang tidak akan pernah bisa dicapai oleh manusia seperti Anda bahkan jika Anda berkultivasi selama jutaan tahun. Petik 2. Tanda emas di mata Peng Wangsheng mulai berputar semakin cepat, dan dia tiba-tiba melonjak ke langit. Langit tiba-tiba menjadi gelap saat tubuh besar muncul. Itu adalah burung raksasa yang seluruh tubuhnya berwarna emas. Tubuh asli Golden Peng, Long Chen kaget. Dia tidak menyangka bahwa seseorang dari ras kuno, yang jelas merupakan campuran antara ras manusia dan ras peng emas, akan dapat mengeluarkan tubuh sejati peng emas yang lengkap. Tubuh besar Peng Wangsheng tampak seperti terbuat dari emas. Yang paling menakutkan dari semuanya, auranya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Apakah kamu penasaran? Lalu aku akan memberitahumu. Meskipun saya dari ras kuno, garis keturunan saya menunjukkan tanda-tanda kembali ke keadaan leluhur. Dapat dikatakan bahwa 99% darah saya adalah darah ras Golden Peng. Jika bukan karena jejak darah manusia sampah, aku bisa bergabung dengan ras Golden Peng. Jika bukan karena itu, saya akan dapat memanggil tubuh sejati peng emas kapanpun saya mau. Tapi sekarang, untuk melindungi kemurnian garis keturunan saya, saya harus beristirahat selama beberapa bulan ketika saya menggunakan teknik ini untuk mengganti darah roh saya yang kelelahan. Semua ini karena ras manusiamu. Garis keturunan sampah Anda seharusnya tidak pernah ada di dunia ini. Kalian semua harus dibunuh. Raung Peng Wangsheng yang telah berubah dengan kebencian yang besar. Dengan sayapnya yang sepenuhnya terbuka, tubuh raksasanya menutupi seluruh langit. Dia membenci jejak darah manusia di tubuhnya. Dia telah memikirkan setiap metode yang mungkin tetapi tidak dapat menghapusnya. Dia menganggapnya sebagai penghinaan. Penghinaan ini adalah penghinaan yang sama dari semua ras kuno. Mati, dasar manusia sialan. Peng Wangsheng terjun dari langit, menembaki Longchen seperti meteor emas. Bab 1453, Pertempuran Frantik dan Berdarah Peng Wangsheng sangat cepat. Tubuhnya yang besar mengeluarkan semburan angin astral yang dahsyat yang mengguncang langit. Sayap besarnya membanting ke bawah, sepertinya tak terhentikan. Dalam bentuk tubuh sejati Peng Emas, satu sayapnya memiliki panjang 3000 meter. Sekarang sayapnya membanting ke bawah, itu seperti pedang raksasa yang tak terhentikan. Ini adalah kondisi terkuat Peng Wangsheng. Longchen sudah siap, dan sayap api emas menyebar di punggungnya. Dia meninju udara. Ketika dia meninju, esensi api dunia terkonsentrasi pada tinjunya dan memadat menjadi gambar api besar yang menghantam Peng Wangsheng. Ledakan. Sayap emas menghantam tinju api emas. Cahaya keemasan meletus, bersinar lebih terang dari matahari. Ekspresi Longchen sedikit berubah, saat serangannya dihancurkan oleh sayap Peng Wangsheng. Tetapi yang lebih mengejutkan adalah dia telah kehilangan jejak Peng Wangsheng. Tiba-tiba, dia memutar. Menggunakan kakinya seperti cambuk, dia mengayunkannya ke belakang. Ledakan. Kaki Longchen mendarat di atas cakar yang tajam. Peng Wangsheng, yang tubuhnya telah menyusut menjadi hanya beberapa meter, telah muncul di belakang Longchen. Longchen terpesona. Meskipun dia telah menggunakan persepsi spiritualnya yang mengejutkan untuk mencegat cakar ini, bekas berdarah telah tertinggal di kakinya. Bahkan sisik naganya tidak mampu memblokir cakar tajam Peng Wangsheng. Mati, tubuh Peng Wangsheng langsung tumbuh lebih besar lagi, dan dia sekali lagi menghancurkan sayapnya ke Longchen. Api yang mengamuk melahap surga. Longchen mengeluarkan semua energi apinya, menutupi dunia dengan api emas. Idiot, dalam bentuk tubuh sejati Peng emas, apimu tidak dapat menyakitiku. Peng Wangsheng mencibir saat sayapnya tanpa ampun menebas. Ledakan. Sayap besar itu meniup Longchen kembali sekali lagi. Dia mengukir parit panjang di tanah. Tidak, Peng Wangsheng tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Sosok yang terbungkus api ini kurang memiliki semacam aura. Bang, Peng Wangsheng mencoba menghindar, tetapi pot hitam menabrak kepalanya dengan kejam. Tidak dapat bertahan tepat waktu, kepala Peng Wangsheng membentur tanah, menyebabkannya pecah. Peng Wangsheng meraung. Dia telah jatuh untuk trik yang sama dua kali. Longchen memiliki seni gerakan yang aneh. Dalam pertempuran, dia bisa secara acak memanggil klon api yang bisa dengan mudah disalahartikan sebagai tubuh aslinya. Sebenarnya, ini adalah salah satu seni rahasia pilfali. Penghancuran naga ganda. Peng Wangsheng baru saja melesat dari tanah ketika raungan seperti dewa terdengar. Dua naga 30 ribu meter muncul di sekitar Longchen. Satu berwarna emas, sementara satu lagi ungu. Mereka tampak sangat hidup saat mereka melingkar dengan gesit. Ketika mereka bergelung bersama, langit dan bumi bergemuruh, dan kehampaan itu terkoyak. Tekanan yang mengerikan menyebabkan dunia bergetar. Ini adalah pertama kalinya Longchen menggunakan kekuatan petir dan nyala penuhnya setelah Huo Long melahap semua api bumi itu dan Lei Long telah melahap energi besar di dalam rantai petir. Biasanya, tidak ada waktu yang cocok untuk menggunakan gerakan sebesar itu. Jika musuh Anda mengelak, Anda hanya akan memamerkan kartu truf Anda secara gratis. Gerakan semacam ini hanya bisa digunakan untuk membunuh lawan dalam satu gerakan. Longchen tidak punya waktu untuk mencari celah. Karena dia tidak punya waktu, dia mungkin juga memaksanya. Hati Peng Wangsheng bergetar saat dia menatap kedua naga besar yang melingkar di langit. Langkah ini mengerikan. Jangan berpikir kamu satu-satunya yang memiliki kartu truf. Saya juga punya banyak. Peng Wangsheng melebarkan sayapnya. Mulai dari ekornya, semua rune emasnya mulai mengalir ke kepalanya. Pada saat yang sama, rune emas di matanya berputar dan mulai berkobar seperti matahari. Saya akan membiarkan Anda mengalami keterampilan tak tertandingi dari ras Golden Peng. Golden Peng menghancurkan void. Sosok emas besar muncul di depan Peng Wangsheng. Itu adalah bentuk yang sama persis dengannya, namun, itu seluruhnya terdiri dari rune emas. Tiba-tiba melesat ke depan. Rune emas di dalamnya tumbuh lebih besar dan melepaskan cahaya yang bahkan lebih menyelaukan. Langkah ini tidak bisa lagi disebut teknik ras kuno. Ini adalah seni rahasia warisan ras Golden Peng. Hanya gripongs bersayap emas berdarah murni yang bisa menggunakannya. Peng Wangsheng adalah keturunan ras manusia dan ras Peng besar bersayap emas. Jadi, bisa melepaskan gerakan ini sudah tidak terbayangkan. Kedua naga itu menabrak Golden Peng. Dunia bergetar hebat dan tanah meledak. Angin astral yang mengerikan meniup awan. Itu adalah siang hari, namun masih mungkin untuk melihat bintang-bintang di langit bergetar. Tabrakan yang begitu kuat melepaskan ledakan cahaya yang menyelaukan yang terlihat bahkan di medan perang yang jauh. Cloud, kita harus bekerja keras dan membunuh orang-orang ini. Korban sudah muncul di Dragon Blood Legion. Longchen akan sedih. Mata Mengki telah kehilangan kilau mereka, dan dia tidak bisa melihat cahayanya. Tapi dia bisa merasakan aura Longchen. Dia tahu Longchen mempertaruhkan segalanya di sana. Dia memahami Longchen dengan sangat baik. Setiap prajurit dari Dragon Blood Legion adalah saudaranya, dan dia tidak mampu menerima satu pun dari mereka sebagai pengorbanan. Namun, pertempuran ini kejam. Tidak ada seorang pun di antara Dragon Blood Legion yang bisa menghentikan peringkat sembilan Celestial yang kuat itu. Dia adalah ancaman terbesar. Cloud mengeluarkan teriakan burung yang tajam sebagai tanggapan atas kata-kata Mengki. Bulu-bulunya naik, dan tanda dewa mulai muncul di atasnya. Itu meluncurkan serangan habis-habisan pada tiga peringkat sembilan Celestials. Mengki membentuk segel tangan dan mengedarkan kekuatan spiritualnya. Dunia mulai berubah. Suatu saat cuaca cerah dan berangin, dan pada saat berikutnya, badai petir muncul. Suatu saat itu adalah negeri ajaib, dan saat berikutnya itu menjadi neraka berdarah. Dia mempengaruhi semangat lawannya sehingga pandangan mereka tentang dunia terus berubah. Ini membuatnya terlalu mudah bagi mereka untuk membuat kesalahan dalam penilaian, dan sekarang, mereka mengganggu satu sama lain dengan serangan mereka. Dengan kekuatan Cloud, dalam satu lawan satu, itu benar-benar bisa mengalahkan peringkat sembilan Celestial. Namun, untuk membunuh seseorang akan sangat sulit. Dengan bantuan Mengki, mereka mampu menekan mereka bertiga. Tapi membunuh mereka tidak mungkin. Bagaimanapun, itu adalah peringkat sembilan Celestial. Dan saat ini, yang mereka butuhkan bukanlah memukul mereka, tapi membunuh mereka. Itulah satu-satunya cara mereka dapat membantu yang lain dan mengurangi korban dari Dragon Blood Legion. Mereka harus berusaha sekuat tenaga. Ledakan. Guoran memaksa kembali peringkat sembilan Celestialnya, tapi, dia panik. Situasi medan perang sangat suram, dan Dragon Blood Legion berada dalam bahaya. Sial, apa aku hanya tahu cara pamer. Dengan sedikit kemampuan ini, bagaimana saya bisa terus mengikuti bos. Petik 2. Membunuh. Guoran meraung, melepaskan badai serangan dengan pedang ganda. Lawannya yang awalnya bertarung secara seimbang dengannya sekarang terpaksa mundur berulang kali. Mereka semua merasakan aura Longchen, dan mereka tahu dia bertarung habis-habisan di sana. Guyang, Liki, Song Mingyuan, dan sisa dari Dragon Blood Legion mengeluarkan raungan marah dan keluar habis-habisan. Di tempat lain yang jauh dari medan perang utama, pasir dan tiang kayu memenuhi udara. Cuyao berdiri di atas formasi kayu, menembakkan tiang kayu seperti anak panah. Dia juga akan habis-habisan melawan Saguang Yan. Tanah telah berubah menjadi lautan pasir, dan dia telah memanggil gunung tiang kayu. Keduanya bertempur dalam pertempuran sengit. Menatap kekejauhan, Cuyao tidak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. Dia ahli dalam pertahanan, bukan menyerang. Meskipun dia melakukan yang terbaik, dia tahu tidak mungkin baginya untuk membunuh Saguang Yan. Keduanya memiliki banyak yuan spiritual, dan pertarungan di antara mereka adalah pertarungan ketahanan. Kekuatan ofensif dan defensif mereka terlalu mirip satu sama lain, dan tidak satupun dari sifat elemental mereka memiliki efek membatasi pada yang lain. Kemenangan atau kekalahan akan ditentukan oleh yuan spiritual siapa yang akan bertahan lebih lama. Bahkan jika dia bisa mengalahkan Saguang Yan dalam hal yuan spiritual, itu akan memakan waktu lama untuk melakukannya. Yang terpenting, Saguang Yan tidak akan dengan bodohnya duduk di sini sampai yuan spiritualnya habis. Dia akan lari, dan Cuyao tidak akan memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Jadi sekarang, satu-satunya yang bisa mengubah seluruh medan perang adalah Longchen. Jika Longchen menang, situasinya akan langsung berbalik. Adapun jika dia kalah, Cuyao tidak pernah memikirkan kemungkinan itu. Bukan hanya dia, siapapun yang mengerti Longchen tidak pernah berpikir bahwa dia akan kalah. Saat ini, Longchen tidak bisa begitu saja mengalahkan Peng Wansheng. Dia harus membunuhnya. Mengalahkannya saja tidak ada artinya. Jika Peng Wansheng melarikan diri kembali ke medan perang utama dan menargetkan para prajurit Dragon Blood, dia akan menyebabkan banyak korban. Jadi satu-satunya hal yang dapat dengan cepat membalikkan gelombang pertempuran ini adalah jika Longchen bisa membunuh Peng Wansheng. Longchen, Aku percaya padamu. Kamu bisa melakukannya. Cuyao melihat cahaya yang menyala-nyala di kejauhan, berdoa di dalam. Golden Peng dan kedua naga itu meledak. Bada energi kacau terjadi, melahap Longchen dan Peng Wansheng. Keduanya dengan kasar mencabik-cabik darah. Pertukaran ini mengerikan. Keduanya terluka. Manifestasi Peng Wansheng beredar, dan lukanya perlahan sembuh. Pada saat itu, Longchen melesat ke arahnya. Panci hitam di tangannya tumbuh secara eksplosif, menjadi sebesar gunung saat dihancurkan ke arah Peng Wansheng. Bab 1454 memanfaatkan Evil Moon. Panci hitam itu menjadi sangat besar, dan segumpal karat hitamnya melayang pergi. Longchen akhirnya bisa membuat koneksi sekecil apapun antara dirinya dan pot, memungkinkan dia untuk menggunakan sedikit kekuatannya. Ledakan. Peng Wansheng belum pernah melihat senjata yang begitu aneh, dan dia menghantamkan cakarnya ke dalam panci, mencoba merobeknya. Retak. Yang retak bukanlah potnya tapi cakar Peng Wansheng. Panci itu tidak rusak sama sekali. Peng Wansheng mengerang kesakitan saat dia dikirim terbang. Kekuatan pot terlalu aneh. Cakarnya, yang sebanding dengan item ancestral, telah patah. Longchen tidak memberi Peng Wansheng kesempatan untuk beristirahat. Dia sekali lagi menghancurkan potnya ke Peng Wansheng. Panci adalah sisa dari ahli kuno yang telah menciptakan sisa kuno empat bangsa. Sekarang dia bisa membentuk koneksi spiritual sekecil apapun padanya. Sebelum ini, Panci hitam tidak pernah menanggapi Longchen. Baru saja dia sepertinya terbangun dari tidur nyenyak. Energi spiritual Longchen mengalir ke dalam pot, dan pot itu akhirnya merespons. Itu secara instan tumbuh untuk membantunya menyerang Peng Wansheng. Peng Wansheng mengeluarkan suara yang terdengar seperti ledakan. Dia berubah menjadi sinar cahaya keemasan yang menghantam Longchen. Ledakan. Cahaya keemasan bercampur dengan debu hitam terbang di udara. Pergelangan tangan Longchen retak, dan dia memuntahkan darah. Peng Wansheng tidak lebih baik. Sayap emasnya sekarang berdarah, dan tubuhnya yang besar jatuh kembali ke tanah. Sayap Ras Golden Peng adalah senjata terkuat mereka. Tapi ketika dia menggunakannya untuk berbenturan dengan pot, mereka hampir pecah. Itu membuat Peng Wansheng kaget. Berengsek, pot sialan untuk mengemis berani pamer di depanku. Konyol, Peng Wansheng meraung marah. Tubuhnya yang besar lenyap saat ia kembali ke bentuk aslinya, manusia bersayap. Kekacauan utama di belakangnya berputar, dan luka di sayapnya dengan cepat sembuh. Ini adalah teror Peng Wansheng. Seseorang dengan tubuh fisik yang kuat dan kemampuan pemulihan yang cepat praktis tidak mungkin untuk dikalahkan. Panci ini bukan untuk mengemis tapi untuk menumis. Hari ini, saya berencana makan sayap ayam. Long Chen menggunakan pot itu sekali lagi. Item spirit pot telah terbangun, tapi sepertinya masih dalam kondisi setengah sadar. Long Chen tidak bisa menggunakan terlalu banyak kekuatannya. Selama dia menuangkan yuan spiritualnya ke sana, itu akan tumbuh lebih besar dan melepaskan kekuatan yang lebih besar. Itu saja sudah cukup. Setelah mempermalukan Ras Peng Emas, Anda telah menandatangani surat perintah kematian untuk seluruh garis keturunan Anda, Long Chen. Peng Wansheng adalah keturunan dari Peng Agung bersayap emas yang mulia, tetapi Long Chen memanggilnya ayam. Saat dia meraung, bulu Peng Wansheng terangkat, dan tanda emas muncul di dahinya. Tombak emas muncul di tangannya. Krune yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekitar tombak, dan itu seperti taring tajam seorang Raja Iblis. Menggunakan namaku sebagai keturunan Peng Emas, bangunkan kekuatan penuhku. Cahaya surgawi mulai bersinar dari tanda di dahi Peng Wansheng. Tombak emas di tangannya mulai berdengung. Tombak itu tampak seperti binatang purba yang telah disegel selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan sekarang akhirnya mendapatkan kembali kebebasannya. Niat membunuh yang meluap meledak. Mati. Tombak Peng Wansheng mengeluarkan gelombang cahaya kemasan. Tekanan yang mengerikan menyebabkan dunia berguncang. Ekspresi Long Chen berubah. Dia tahu bahwa Peng Wansheng telah menggunakan beberapa teknik rahasia untuk sepenuhnya mengaktifkan item ancestral di tangannya. Item leluhur biasanya hanya dapat digunakan oleh ahli bintang kehidupan. Di bawah ranah bintang kehidupan, item spirit leluhur tidak akan sepenuhnya yakin akan kekuatan tuan mereka dan hanya akan menggunakan sebagian kecil dari kekuatan mereka sendiri untuk membantu tuan mereka. Namun, Peng Wansheng sekarang telah sepenuhnya mengaktifkan item ancestral. Serangan ini penuh dengan kekuatan penghancur. Itu terjadi begitu tiba-tiba sehingga Long Chen tidak punya waktu untuk mengubah apa yang dia lakukan. Dia hanya bisa menuangkan yuan spiritualnya ke dalam panci. Ledakan. Tombak emas menghantam pot. Letusan yang mengguncang surga mengeluarkan riak besar yang menghancurkan tanah dan menghancurkan gunung apapun yang menghalangi jalan mereka. Awan debu jamur raksasa muncul di langit, dan angkasa sejauh 10.000 mil berputar seperti dunia tertutup air. Long Chen berulang kali batuk darah. Tubuh bagian atasnya berlumuran darah, dan bahkan tulangnya terlihat. Kekuatan besar itu hampir membuat tubuhnya hancur. Long Chen berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan, tetapi Peng Wang Sheng juga berlumuran darah. Dia menatap kaget pada sisa tombak di tangannya. Sisanya telah hancur. Long Chen menekan kakinya ke udara, menghentikan dirinya agar tidak terlempar lebih jauh. Retakan Samar sekarang muncul di pot, dan dia tidak berani menggunakannya lagi. Evil Moon, aku memberimu satu peringatan terakhir. Lebih baik kau tidak menimbulkan masalah, atau aku akan melemparkanmu ke dalam pupuk kandang dan menyegelmu di sana untuk selama-lamanya. Petik 2. Pedang hitam pekat muncul di tangan Long Chen. Aura yang sangat jahat memenuhi udara, bercampur dengan keinginan untuk membantai segalanya. Rasanya seperti udara neraka tiba-tiba muncul. Long Chen mengangkat pedang hitam ke udara, dan gambar pedang melonjak di langit, menyebabkan bintang-bintang bergetar. Aura tak berbentuk mengunci Peng Wang Sheng. Sial, bagaimana dia bisa menggunakannya? Ekspresi Peng Wang Sheng berubah saat melihat Dragon Bone Evil Moon. Tadi, karena dia tersesat karena kehancuran senjatanya, dia tidak bisa bereaksi sebelum dikunci. Harus diketahui bahwa semua gerakan yang kuat dalam pertempuran membutuhkan waktu casting yang lama, dan itulah satu-satunya cara untuk mengunci lawan dan mencegah mereka melarikan diri. Tanpa mengunci lawan, mereka akan lari begitu saja saat Anda melepaskan serangan. Maka langkah pamungkas besar Anda akan menjadi lelucon. Jadi sebelum melepaskan gerakan besar, Anda harus menciptakan peluang untuk melepaskannya, memaksa lawan Anda tidak punya pilihan selain menerimanya. Long Chen akhirnya menciptakan kesempatan itu dan menangkapnya. Dia telah mengunci Peng Wang Sheng, dan yang terakhir tidak punya pilihan selain menerima serangannya sekarang. Pedang hitam melepaskan niat membunuh yang tak ada habisnya. Rasanya seperti jutaan iblis sedang mengaum. Itu pasti senjata jahat tak tertandingi yang ditempah hanya untuk pembantaian. Ekspresi Peng Wang Sheng menjadi sangat jelek. Dengan mengatupkan giginya, dia menjulurkan jarinya dan membuat tanda silang vertikal di dahinya. Darah esensi emas mulai menetes. Peng Wang Sheng memaksakan darah esensinya yang paling berharga dan paling murni. Darah Peng emas dipersembahkan kepada leluhur saya. Pemanggilan garis keturunan, kepemilikan roh leluhur. Petik 2. Kekosongan itu meledak, dan sosok besar berukuran 30 ribu meter muncul di belakang Peng Wang Sheng. Itu seperti dewa yang turun ke dunia. Sosok ini terdiri dari rune emas. Itu adalah manusia dengan sayap emas seperti Peng Wang Sheng, dan dia memegang tombak emas. Tombak ini sama besarnya. Ketika sosok itu mengangkat tombak, dunia bergemuruh seolah tidak bisa menahan kekuatan ini. Ini adalah seni rahasia Ras Golden Peng, sedangkan sosok itu adalah roh heroik leluhur yang dipersembahkan oleh Ras Golden Peng. Itu adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Warisan paling kuno akan melibatkan persembahan korban kepada roh leluhur. Di zaman kuno, ada beberapa ahli yang tidak mau naik dan malah mengubah hidup mereka menjadi keinginan pelindung yang menjaga keturunan mereka. Selama keturunan mereka terus berkorban dengan tulus kepada mereka, semangat kepahlawanan mereka tidak akan pudar. Seperti lampu minyak, selama mereka terus menawarkan lebih banyak minyak, apinya tidak akan padam. Peng Wang Sheng sekarang telah memanggil roh leluhur Ras Peng emas, tetapi harganya adalah sejumlah besar darah esensinya, serta darah esensi paling murni yang terletak di ruang antara alisnya. Long Chen bahkan tidak melihat sosok raksasa itu. Yang dia fokuskan hanyalah melepaskan kekuatan penuhnya. 108 ribu bintangnya menuangkan energi mereka melalui 45 titik akupunturnya. Gambar pedang hitam di langit semakin solid. Sekarang pedang itu tampak seperti pedang sungguhan, tetapi tidak menyebabkan gemuruh. Sebaliknya, itu sangat sunyi. Itu adalah ketenangan sebelum pembantaian. Split the Heavens 5, Long Chen mengeluarkan teriakan keras yang seperti raungan dewa iblis. Pedang hitam itu meretas mengikuti gerakan Long Chen. Itu melepaskan niat membunuh yang tak terbatas. Golden Peng Heaven Breaking Attack Peng Wansheng juga menjerit, dan sosok besar di belakangnya menusuk tombaknya ke Long Chen. Ketika tombak emas bertemu dengan gambar pedang hitam, gemuruh ledakan memudar. Keheningan mematikan menguasai dunia. Ledakan Kemudian ledakan dahsyat yang tak tertandingi menyebabkan dunia bergoyang. Sinar kemasan dari cahaya dan gelombang hitam menyebar, melepaskan kekuatan apokaliptik. Tanah hancur, pecah, dan meledak. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit. Rasanya seperti tsunami menyebar ke seluruh langit dan bumi. Gelombang yang mengerikan menyebar ke kejauhan. Suara besar itu menyebabkan semua ahli yang bertarung di medan perang yang jauh menjadi tuli. Kemudian di saat berikutnya, angin astral yang menakutkan menerpa mereka. Semua orang buru-buru diblokir, sementara magical beast yang tinggi di langit terlempar jauh ke kejauhan. Angin astral yang ganas membuat mereka merasa seperti tubuh mereka terkoyak. Yang lebih lemah batuk darah. Kekuatan macam apa ini? Teriak salah satu ahli keluarga kuno saat dia menatap ruang di kejauhan yang masih berputar dengan keras. Jubah longchen robek, dan tubuhnya berlumuran darah. Dia sedikit terengah-engah, tapi matanya tenang. Dia melangkah di udara, menemukan targetnya, dia menembak. Dia menyingkirkan pedang hitam itu, menggantinya dengan kuali obat yang dia hancurkan ke dalam lubang raksasa di bawahnya. Bab 1455, Mendarat di Selat Putus Asa. Longchen telah menggunakan Evil Moon untuk pertama kalinya untuk melepaskan serangan yang tak tertandingi. Tetapi dia terkejut menemukan bahwa sebagian besar yuan spiritualnya telah disedot oleh Evil Moon. Longchen segera berasumsi bahwa itu adalah omong kosong yang disebabkan oleh Evil Moon dan mengutuknya. Tapi sebenarnya dia salah menuduhnya. Meskipun dia hanya menggunakan tubuh dragon bone Evil Moon dan tidak benar-benar memanfaatkan kekuatan aslinya, mencoba menggunakan bentuk kelima dari Split the Heavens akan secara otomatis menggunakan lebih dari 10 kali yuan spiritual seperti ketika dia menggunakannya dengan pedang item ancestral sebelumnya. Jumlah energi itu adalah mayoritas dari yuan spiritualnya. Kelelahannya sangat besar, tetapi kekuatan serangannya menakutkan. Kekuatannya juga telah meningkat lebih dari 10 kali, atau tidak mungkin Longchen mampu mengalahkan serangan Peng Wangsheng. Di sisi lain, dia sekarang telah menggunakan begitu banyak energi sehingga dia tidak memiliki cukup sisa untuk serangan lagi. Dia hanya bisa menggunakan Blazing Dragon Cauldron. Kuali naga api, yang hampir sepenuhnya dilumpuhkan oleh pot hitam, sekarang telah pulih 30% setelah waktu pemulihan yang lama ini. Kekuatannya telah meningkat pesat. Gambar naga di Blazing Dragon Cauldron menyala, dan raungan naga yang samar bisa terdengar. The Blazing Dragon Cauldron menjadi lebar 3000 meter, dan itu seperti meteor yang melesat ke arah lubang raksasa. Peng Wangsheng sedang memotong darah di dasar lubang, wajahnya benar-benar pucat. Bahkan tanda emas di matanya telah redup. Serangan barusan tidak hanya menghabiskan sejumlah besar darah esensinya, tetapi juga menghabiskan yuan spiritualnya. Dalam keadaan terluka parah, dia bahkan tidak punya waktu untuk pulih sebelum kuali naga api bersiul ke arahnya. Golden Peng Flash. Sinar cahaya keluar dari mata Peng Wangsheng dan menghantam kuali naga api. Pada saat yang sama, cahaya kemasan berputar di sekitar tubuhnya dan mengubahnya menjadi hantu yang melesat menjauh. Sinar kemasan hanya menyebabkan kuali naga api bergetar sedikit, tapi tidak bisa mengubah lintasannya. Itu hancur. Tanah meledak saat kuali naga api menghantamnya. Tapi Peng Wangsheng telah menggunakan serangan dan seni gerakan aneh ini untuk menghindari serangan fatal ini. Meskipun dia tidak diserang secara langsung, dia terhempas oleh angin astral dan mengeluarkan lebih banyak darah. Tepat pada saat ini, Longchen mengedarkan nyala api dan energi kilatnya, tidak memberikan kesempatan apapun kepada Peng Wangsheng. Kali ini, dia yakin 90% bisa membunuh Peng Wangsheng. Tanpa memiliki kesempatan untuk menyembuhkan, Peng Wangsheng tidak bisa menangani penghancuran naga ganda. Ekspresi Peng Wangsheng berubah sekali lagi. Dia merasa dirinya dikunci oleh serangan yang menakutkan. Longchen sekali lagi menggunakan gerakan besar, dan dalam kondisinya saat ini, tidak mungkin Peng Wangsheng bisa menerimanya. Ledakan. Tiba-tiba, kekosongan meledak, dan rantai pembunuh yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke arah Longchen. Itu pohon willow. Ekspresi Longchen berubah karena dia terlalu akrab dengan aura ini. Rantai ini sebenarnya adalah cabang pohon willow, dan niat membunuh yang menakutkan membuat rambut panjang Chen berdiri tegak. Dia segera menyerah untuk menyerang Peng Wangsheng dan mengubah serangannya ke cabang pohon willow. Ledakan. Kedua naga terbang, mematahkan cabang pohon willow yang tak terhitung jumlahnya. Tapi saat mereka melakukannya, kekosongan itu runtuh dan sosok besar muncul. Itu adalah pohon willow raksasa. Itu berkali-kali lebih besar dari saat Longchen pertama kali melihatnya. Jika dia tidak mengenali auranya, dia tidak akan bisa mengatakan bahwa itu adalah aura yang sama. Cabang pohon willow raksasa menutupi langit. Tapi sebagian besar cabangnya sekarang telah dihancurkan oleh serangan Longchen. Dia tidak punya waktu untuk repot dengan pohon willow. Longchen segera menembak setelah Peng Wangsheng pucat. Dia harus membunuhnya terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan hal lain. Longchen secepat kilat, dan dia mengeluarkan Blazing Dragon Cauldron lagi. Dari saat dia melepaskan bentuk kelima dari Split the Heavens, hingga ketika dia menyerang dengan Blazing Dragon Cauldron, hingga ketika willow aneh muncul, hanya sesaat. Tidak ada waktu untuk menunggu. Dia harus menyerang sebelum lawannya bisa bereaksi. Ini adalah pengalaman berharga yang didapat melalui pertempuran. Di medan perang, peluang sekecil apapun tidak bisa disiasiakan. Peng Wangsheng baru saja akan menggunakan manifestasi kekacauan utamanya untuk menyembuhkan ketika kuali naga api menghantamnya lagi. Peng Wangsheng nyaris tidak bisa bertahan dan dikirim terbang sekali lagi, salah satu sayapnya patah. Longchen terkejut di dalam. Peng Wangsheng benar-benar kuat, di bawah semburan serangan, meski sedang menghembuskan nafas terakhir, Peng Wangsheng masih bisa bertahan. Saat Longchen bersiap untuk menyerang lagi, daun willow menghujani dia seperti anak panah. Cabang willow, yang menutupi langit, memiliki daun yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka sekarang mulai bersinar dan menembak jatuh ke arahnya. Daun willow secara mengejutkan mampu menahan api pembakaran surga. Rasanya seperti ada semacam energi surgawi yang melindungi dan mengisolasi mereka dari api pembakaran surga. Longchen melakukan yang terbaik untuk menghancurkan daun dengan Blazing Dragon Cauldron, tapi daunnya datang dari setiap sudut, dan itu sangat tajam, dengan mudah menembus tubuhnya. Bahkan sisik naganya tidak mampu menghalangi daun willow ini. Mereka adalah senjata yang menuai kehidupan. Longchen belum pernah menemukan keberadaan yang begitu menakutkan. Longchen mengulurkan tangannya, melepaskan Lei Long dan Huo Long. Mereka melesat menuju daun willow, tetapi daun willow tidak pecah, meski diserang oleh tubuh asli Lei Long dan Huo Long. Namun, berkat mereka berdua, daun willow tertiup kembali dan tidak dapat melukai Longchen. Menggunakan celah itu, Longchen langsung menuju mahkota pohon willow, karena berdiri di sana adalah targetnya. Sosok itu adalah inti pohon willow yang aneh. Melihat Longchen mendekatinya, itu bahkan tidak bergerak. Itu hanya menatap acuh tak acuh padanya. Jantung Longchen berdebar kencang. Penampilan itu bahkan tidak menganggapnya sebagai musuh. Dia menarik napas dalam-dalam, dan kuali naga api di tangannya melepaskan cahaya menyelaukan saat dia membenturkannya ke sosok itu. Tepat sebelum Blazing Dragon Cauldron hendak mencapainya, sosok itu hanya mengangkat tangan. Tangan itu tampak kurus dan lemah, namun ia menjentikan kuali naga api dengan mudah. Tangan Longchen segera terbelah dan mulai berdarah. Dia sebenarnya tidak dapat menahan Blazing Dragon Cauldron, dan dia dikirim terbang. Longchen sangat terkejut. Eksistensi macam apa willow ini? Itu terlalu menakutkan. Lebih banyak cabang dan daun willow melesat ke arahnya sekali lagi, dan Longchen segera memanggil Lei Long dan Huo Long untuk melindunginya saat dia mundur. Hati-hati, Longchen, itu adalah willow abadi yang legendaris dari dunia roh iblis. Kekuatannya tidak terbatas, dan dikatakan memiliki tubuh yang tidak pernah mati. Teriak Cuyao dari kejauhan. Cuyao mencoba bergegas untuk membantu, tetapi Saguang Yan menahannya. Meskipun dia berhasil menarik diri di awal, Saguang Yan mulai berusaha sekuat tenaga untuk menghentikannya menjelang akhir, dan dia tidak bisa melarikan diri untuk saat ini. Longchen, kematianmu telah tiba. Teriakan dingin Peng Wansheng datang tepat saat Longchen melarikan diri dari serangan Deding Willow. Dia baru saja menyelesaikan penyembuhan dengan energi Dao Surgawinya dan mendapatkan kembali sebagian kekuatannya. Peng Wansheng dapat mengetahui bahwa Deding Willow telah datang untuk membunuh Longchen. Dia tidak perlu melakukan apapun selain menghentikan Longchen melarikan diri. Melihat Longchen lolos dari serangan Deding Willow, Peng Wansheng buru-buru menyerang untuk mencegahnya melarikan diri. Tapi tindakan ini tidak berguna. Bagaimana Longchen bisa meninggalkan semua orangnya? Enyahlah. Longchen membanting kuali naga api ke Peng Wansheng. Meskipun sembuh, kekuatan tempur Peng Wansheng telah turun tajam, dan dia tidak bisa menerima serangan Longchen. Longchen baru saja mengirim Peng Wansheng terbang ketika Lautan Daun Willow yang tajam bersiul ke arahnya. Dia buru-buru menggunakan Blazing Dragon Cauldron untuk bertahan. Untungnya, dia memiliki Lei Long dan Huo Long yang melindunginya juga. Untuk sesaat, dia berhasil bertahan. Namun, Peng Wansheng sekarang menunggu untuk melancarkan serangan diam-diam di belakangnya. Longchen bingung. Tidak ada yang menyangka bahwa tepat ketika Longchen hendak membalikkan keadaan, Willow yang mengerikan yang menakutkan ini akan muncul. Sekarang Longchen dalam bahaya besar. Cuyao melakukan yang terbaik untuk melarikan diri dari keterikatan Saguang Yan untuk membantu, tetapi Saguang Yan juga menyadari Longchen dalam kesulitan, jadi dia melakukan segalanya untuk memblokir Cuyao. Meskipun dia tidak bisa mengalahkannya, menahannya sementara itu sederhana baginya. Longchen sekarang terjebak di antara Willow Abadi dan Peng Wansheng. Dia dalam bahaya besar, dan Cuyao panik. Dia adalah orang yang paling tahu betapa menakutkannya Willow yang tak mati itu. Itulah mengapa Cuyao melakukan yang terbaik untuk memaksa kembali Saguang Yan. Cuyao, hati-hati. Cuyao berada di tengah-tengah dengan ganasnya menyerang blokade Saguang Yan ketika dia mendengar raungan marah Longchen. Suaranya baru saja berbunyi ketika ruang di belakang Cuyao beriak seperti air. Sebuah pedang muncul tanpa suara. Pisau tajam itu menusuk punggung Cuyao sampai ke gagangnya. Bab 1456, semuanya digantung dengan seutas. Cuyao. Longchen mengeluarkan raungan yang menyayat hati. Dia tidak menyangka pembunuh Blood Kill Hall dengan sabar menunggu di sini. Longchen tidak tahu teknik apa yang digunakan pembunuh itu untuk mencegah Longchen merasakan keberadaannya. Sekarang dia menyerang, pedangnya sudah menembus punggung Cuyao. Karena gangguan itu, sinar kemasan menembus tulang rusuk Longchen. Peng Wansheng mencibir, Jangan khawatir, kamu akan segera bersatu kembali dengannya. Mati, Longchen meraung marah dan menukar Blazing Dragon Cauldron ke Dragon Bone Evil Moon. Aura pembantaian yang sangat jahat membumbung ke langit saat dia menebasnya di Peng Wansheng. Ekspresi Peng Wansheng berubah, dan dia buru-buru mundur. Dia sudah mengalami betapa menakutkannya Dragon Bone Evil Moon, jadi dia tidak berani menerimanya secara langsung. Memaksa Peng Wansheng, Longchen melepaskan gambar pedang yang berputar di unding Willow. Gambar pedang itu menghancurkan cabang pohon Willow yang setidaknya berada di level item ancestral. Di depan Dragon Bone Evil Moon, mereka tidak dapat menahan satu pukulan pun. Sama seperti Longchen dengan gila-gilaan memaksa kembali Peng Wansheng dan unding Willow, pembunuh Blood Kill Hole menikam Cu Yao dari belakang. Dia tersenyum dingin, tapi senyum itu dengan cepat berubah menjadi shock. Cu Yao di depannya menegang dan berubah menjadi patung kayu. Tidak bagus, itu palsu. Ekspresi si pembunuh berubah, dan dia menarik pedangnya ke belakang, bersiap untuk melarikan diri. Namun, patung yang telah ditusuk pedangnya sekarang dikencangkan di sekitar pedangnya, membuatnya jadi dia tidak bisa mencabutnya. Tepat saat dia akan menggunakan kekuatan penuhnya, sebuah tiang kayu tajam menusuk dahinya. Darah memercik saat tiang kayu menusuknya seperti tombak. Akar yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tiang kayu, menggali ke dalam tubuhnya. Pembunuh Blood Kill Hole tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri sebelum tubuhnya benar-benar tertusuk akar. Akar kemudian menyala dan meledak, membunuh si pembunuh. Hati-hati Cu Yao, masih ada tiga lagi, petik dua. Cu Yao berpikir bahwa dia telah lolos dari bencana dengan membunuh peringkat sembilan celestial ini dari Blood Kill Hole, tapi kemudian suara Long Chen terdengar lagi. Baru saja, ketika orang itu menyerang, Long Chen langsung merasakan setidaknya tiga dari pembunuh Blood Kill Hole di daerah sekitarnya. Awalnya, mereka berencana untuk menyerang bersama. Tapi pasir Saguang Yan akhirnya menghalangi mereka bertiga. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk menyerang, tetapi niat membunuh mereka masih dirasakan oleh Long Chen saat itu juga. Cu Yao baru saja membunuh pembunuh pertama ketika Saguang Yan mengambil kesempatan itu untuk melancarkan serangan yang kuat. Sebuah tangan pasir menghantam punggungnya, dan perisai kayunya yang tergesa-gesa hancur. Peri Cu Yao, maaf, tapi aku harus kejam hari ini. Itulah yang dikatakan Saguang Yan, tapi ekspresinya sama sekali tidak meminta maaf. Pasir memenuhi udara dan mengembun menjadi tombak terbang yang memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang Cu Yao. Cu Yao menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia sedang membentuk segel tangan saat ekspresinya berubah. Sebagian dari tiang kayu yang tumbuh dari tanah dan di tengah penyerangan Saguang Yan tiba-tiba kembali untuk melindungi punggungnya. Tiga sinar cahaya pedang datang dari sudut yang berbeda, menusuk ke perisai Cu Yao. Pedang mereka menusuk ke dalam perisai kayu, tapi itu membatalkan begitu banyak kekuatan mereka sehingga mereka tidak bisa maju lagi. Ketiganya seperti hantu. Mereka berasal dari blood kill hole, dan begitu mereka muncul, mereka menghilang. Tidak mungkin melacak mereka di langit. Ledakan. Perisai di depan Cu Yao pecah saat tombak pasir menusuknya. Cu Yao awalnya bertarung secara merata dengan Saguang Yan, tetapi sekarang setelah tiga pembunuh dari Aula Pembantaian Darah telah ditambahkan ke dalam campuran, dia tidak punya pilihan selain mengalihkan sebagian kekuatannya untuk menangani mereka. Akibatnya, kekuatannya di area lain turun, dan dia sekarang tidak bisa lagi sepenuhnya memblokir serangan Saguang Yan. Dia buru-buru mundur, dan dinding kayu tumbuh dari dinding satu persatu. Dinding kayu dihancurkan satu demi satu. Tombak pasir menghancurkan tujuh di antaranya sebelum akhirnya kehabisan energi. Saat Cu Yao dengan tergesa-gesa memblokir serangan Saguang Yan, sebuah pedang datang dari sudut yang aneh dan menusuk ke tulang rusuknya. Cu Yao hendak memblokir itu ketika pedang lain muncul di atas kepalanya. Hanya pedangnya yang terlihat, sementara tuannya tidak terlihat. Bunga tiba-tiba bermekaran di udara di sekitarnya, menyebar ke segala arah. Dengan sangat cepat, sosok tak terlihat terungkap oleh bunga. Mereka bertiga berada di tiga sudut berbeda dan menyerang pada saat yang sama untuk menutup semua jalan mundurnya. Bunga tak berujung tiba-tiba meledak, memaksa mereka bertiga pergi. Mereka mungkin peringkat sembilan celestial, tetapi di depan Cu Yao, mereka masih belum cukup kuat. Jika bukan karena ancaman besar yang ditimbulkan Saguang Yan padanya, mereka bertiga hanya akan mendekati kematian dengan menyerang Cu Yao. Tapi sekarang, mereka seperti lalat rumah yang mengganggu, terus-menerus mengganggu serangannya. Yang terpenting, mereka adalah pembunuh yang menakutkan. Jika dia benar-benar membiarkan mereka mendekatinya, itu akan berbahaya. Peri Cu Yao, jangan berjuang tanpa arti. Hari ini, kalian semua akan mati di sini. Saguang Yan tidak memiliki simpati sedikitpun. Memanfaatkan tiga pembunuh, dia fokus sepenuhnya pada menyerang. Pasir mengembun menjadi kepalan besar yang menghantam. Ledakan. Pertahanan tergesa-gesa Cu Yao dihancurkan. Dia sekali lagi dikirim terbang, batuk darah yang mewarnai bagian depan jubahnya. Saat dia terbang kembali, pedang diam-diam muncul. Cu Yao melakukan yang terbaik untuk menghindar, tapi itu masih menembus tulang rusuknya. Darah mewarnai jubahnya. Bloodkill Hall, aku bersumpah jika aku tidak memusnahkan kalian semua, aku tidak akan menjadi Longchen. Raungan marah Longchen mengguncang langit. Dia bertarung sambil memegang Dragon Bone Evil Moon, tapi unding Willow terlalu menakutkan. Sepertinya bermain-main dengan Longchen, dengan sengaja mengulur-ulurnya sehingga dia tidak bisa pergi membantu Cu Yao. Cabang Willow menutupi langit sepenuhnya. Setiap kali diam menghancurkannya, yang baru tumbuh. Ini adalah cabang-cabang dari Willow yang abadi, dan sepertinya ada persediaan yang tidak pernah habis. Adapun Peng Wansheng, dia meluncurkan serangan jarak jauh sehingga Longchen tidak mungkin membantu Cu Yao. Melihatnya terluka, Longchen hampir menjadi gila. Longchen tidak takut pendarahan, dia tidak takut terluka, dan dia tidak takut mati. Tapi dia takut melihat orang-orang di sisinya berdarah. Melihat wanitanya sendiri terluka, dia merasa seperti jantungnya ditusuk. Kamu terlalu lemah. Anda harus membiarkan saya mengambil alih. Saya jamin saya akan langsung membantai semuanya. Selama Anda menenangkan pikiran dan membiarkan saya bekerja dengan Anda, tidak ada yang akan cocok untuk kami. Suara menarik Evil Moon terdengar pada saat kritis ini. Diam. Longchen meraung marah. Pada saat ini, Evil Moon mencoba merayu Longchen untuk melepaskan segelnya. Kemudian itu akan mengambil alih jiwanya dan menjadikannya budaknya. Jika dia benar-benar melakukan itu, dia akan benar-benar kehilangan dirinya sendiri dan berada di bawah kendali Evil Moon. Mempertimbangkan kebrutalan Evil Moon, itu pasti akan memusnahkan semua makhluk hidup di sini tanpa mendiskriminasi kawan atau lawan. Itu ada hanya untuk membunuh. Jika dia setuju, dia tidak akan menyelamatkan Cuyao. Dia akhirnya akan membunuh semua orang di sini. Sayangnya untuk Evil Moon, keinginan Longchen sangat kuat, dan dia tidak terpengaruh. Dia bisa melihat Cuyao dalam bahaya saat Saguang Yan menyerang dengan ganas dan ketiga pembunuh itu terus-menerus melancarkan serangan diam-diam. Ada beberapa kali di mana dia hampir kehilangan nyawanya karena para pembunuh. Serangan mereka sangat sulit untuk ditangani, dan mereka terlalu tidak tahu malu, terlalu hina. Longchen, kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri untuk ini. Ini adalah karma untuk menghancurkan salah satu benteng blood kill hole di Eastern Wasteland dan menghujat patum dewa pembunuh. Kematian Anda dan kematian semua orang di sekitar Anda, semua karena benih yang Anda tanam. Jangan menyalahkan orang lain. Kematian adalah satu-satunya akhir Anda, dan hanya kematian yang akan membersihkan Anda dari dosa-dosa Anda. Kehendak dewa pembunuh tidak bisa dibatalkan, ejek salah satu pembunuh saat pedangnya hampir menusuk punggung Cuyao. Persetan dengan ibumu, mulai hari ini, aku akan memburu blood kill holemu sampai orang terakhir. Raung Longchen. Dia berulang kali memotong pedangnya, melepaskan gambar pedang besar yang menerobos rintangan di depannya, memungkinkan dia perlahan mendekati Cuyao. Namun, willow yang abadi terlalu sulit untuk ditangani. Itu benar-benar memiliki tubuh yang tidak pernah mati, dan energi kehidupannya hampir tidak terbatas. Longchen bahkan tidak tahu berapa banyak cabangnya yang telah dihancurkan, tetapi mereka masih terus tumbuh tanpa ada tanda-tanda akan berhenti. Di medan perang yang jauh, Dragon Blood Legion juga melihat situasi Cuyao. Saudaraku, bunuh. Kita harus menyelamatkan bos dan adik Cuyao. Petik 2. Mata para prajurit Dragon Blood berwarna merah. Kali ini, Longchen dan Cuyao yang jatuh ke dalam bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka harus membantu mereka berdua, karenanya, Legion Darah Naga tidak lagi bertempur secara defensif. Mereka fokus sepenuhnya pada menyerang, menjadi gila karena mereka memaksa maju dengan cara bunuh diri. Legion Darah Naga sudah gila. Semuanya telah diberikan oleh Longchen. Tanpa Longchen, mereka tidak akan pernah mencapai ketinggian mereka saat ini. Membunuh. Legion Dragon Blood bisa kehilangan kita, tapi tidak bisa kehilangan bos kita. Salah satu pemimpin regu meluncurkan serangan langsung ke peringkat 9 Celestial, membuka tirai untuk pertempuran berdarah yang gila. Legion Darah Naga terus maju tanpa memperhatikan kematian. Pasukan Forest of Life hampir maju terus dengan Dragon Blood Legion, melakukan yang terbaik untuk melindungi mereka. Namun, mereka terlalu jauh sekarang, dan dalam dorongan untuk bunuh diri, mereka ditebas satu demi satu oleh para ahli lawan. Legion Darah Naga bertempur dengan gila-gilaan. Mereka menggunakan tubuh mereka untuk menerima serangan lawan sementara bila mereka sendiri menyerang musuh. Mereka sudah gila. Ahli lawan merasa ngeri. Legion Dragon Blood saat ini tampak seperti sekelompok iblis Haus Darah, dan mereka tidak peduli dengan kehidupan mereka sendiri. Bahkan ahli korupsi yang ganas pun merasa kedinginan. Mereka mendorong ke depan, secara bertahap semakin dekat dengan Cuyao. Tapi mereka tidak bisa sampai di sana tepat waktu. Cuyao penuh luka dan terhuyung-huyung di ambang kehancuran. Mati. Saguang Yan meluncurkan serangan kuat lainnya, menyebabkan Cuyao batuk darah. Tubuhnya seperti hancur saat dia tanpa sadar menembak ke belakang. Di belakangnya, salah satu pembunuh Blood Kill Hall tersenyum. Pedangnya menebas ke arahnya seperti sambaran petir. Jika itu mendarat, itu pasti akan merenggut nyawanya. Long Chen, maafkan aku. Saya tidak bisa membantu Anda sama sekali. Cuyao mengalami luka-luka dan telah menghabiskan banyak uang spiritualnya. Dia tidak berdaya untuk memblokir serangan ini. Alih-alih ketakutan, dia melihat kekejauhan pada Long Chen yang gila, sentuhan kesedihan di matanya. Pedang pembunuh The Blood Kill Hall bersinar terang saat menebas. Namun, sebelum bisa mencapai tubuhnya, sebuah tangan lembut melilit pinggang Cuyao, dan pedang tulang terayun di udara, memotong batasan waktu dan ruang. Itu seperti bintang meledak, dan cahaya yang menyilaukan memenuhi langit. Bab 1457, pembalikan yang mengejutkan. Pedang tulang mengayun di udara, melepaskan cahaya yang menyilaukan. Dalam sekejap, rasanya waktu berhenti. Satu-satunya yang bergerak di dunia ini adalah pedang tulang. Pembunuh Blood Kill Hall tiba-tiba menjadi sedingin es. Kemudian dunia terbelah menjadi dua dan mulai menjauh. Garis darah muncul dari atas kepalanya, turun ke hidung, lalu leher, perut, hingga seluruh tubuhnya terbelah dua. Bukan dunia ini yang terbelah dua, tapi tubuhnya. Matanya melihat sesuatu dari berbagai sudut. Namun, dia tidak punya waktu untuk memikirkan masalah itu. Pedang itu tidak hanya memotong tubuhnya, tetapi juga memusnahkan jiwanya. Persiapkan dirimu. Aku akan menanganinya, tapi pertempuran belum berakhir. Suara yang indah terdengar di telinga Cuyao, tetapi suara itu terasa sedingin es, seolah bisa membekukan jiwa seseorang. Cuyao memandang dengan tidak percaya pada orang di depannya. Ini adalah wanita yang cantik sampai ke puncak. Mata birunya seperti batu permata di malam hari, melepaskan cahaya seperti mimpi. Dia cantik dan misterius. Tapi mata itu juga mengandung niat membunuh yang tidak bisa disembunyikan. Mereka seperti mata dewi kematian yang tanpa ampun. Leng Yuyan Saguangyan juga dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat dia menatap wanita ini. Dia adalah ahli tertinggi jalur rusak, Leng Yuyan. Tidak ada yang mengira dia akan muncul dan menyelamatkan Cuyao. Leng Yuyan sepenuhnya mengabaikan Saguangyan. Tanpa melihat ke belakang, pedangnya menebas di belakangnya, memotong sosok yang tersembunyi di angkasa. Hal-hal yang memalukan, kamu benar-benar membuatku jijik. Mata safir Leng Yuyan bersinar, tampak seperti mereka bisa melihat semua misteri langit dan bumi. Itu adalah mata menusuk void. Karena tiga dari empat pembunuh dari Blood Kill Hall telah dibunuh, yang terakhir melarikan diri dengan tergesa-gesa. Namun, dia baru saja bergerak ketika pedang tulang menebas. Meskipun Leng Yuyan hanya menebas udara dan tidak menyerangnya, pembunuh di kejauhan langsung meledak. Itu pemandangan yang aneh. Long Chen tidak menyangka Leng Yuyan datang dan membantu. Tapi dia benar-benar datang pada waktu yang tepat. Ini adalah pertama kalinya dia penuh rasa terima kasih padanya. Cuyao menatap kaget pada Dewi Kematian ini. Bahkan saat semua pembunuh terbunuh, dia tidak pulih dari keterkejutannya. Nama Leng Yuyan dikenal di seluruh benua surga bela diri. Dia memiliki keindahan dan kekuatan yang bisa mengguncang dunia, dan cara-cara ganasnya terkenal. Siapa yang mengira dia akan datang untuk menyelamatkan Cuyao? Cuyao didorong oleh Leng Yuyan. Suara Leng Yuyan terdengar di telinganya. Jangan hanya berdiri di sana. Willow yang abadi itu adalah seorang kaisar di antara unding Willow, dan asal-usulnya misterius. Cepat bantu Long Chen. Jika tidak, dia akan terbunuh tidak lama lagi. Petik 2 Baru saat itulah Cuyao menyadari bahwa sosok Long Chen telah lenyap di balik dinding cabang pohon Willow. Dia mengangguk. Meskipun dia tidak tahu mengapa Leng Yuyan akan membantunya, dia menduga itu ada hubungannya dengan Long Chen. Dengan tergesa-gesa menggunakan energi daosurgawinya untuk menyembuhkan, dia bergegas ke Long Chen. Leng Yuyan, Menurutmu apa yang kamu lakukan? Anda berniat melanggar perjanjian. Sagu Wangyan marah karena kemenangannya hancur di saat-saat terakhir. Pertama-tama, jangan berteriak padaku, hanya dia yang memenuhi syarat untuk melakukannya. Selain dia, semua orang yang berani melakukan itu telah mati. Kedua, saya tidak peduli dengan kesepakatan apapun. Tidak ada apapun di dunia ini yang dapat membatasi saya. Ketiga, saya hanya akan mengatakan ini, tahta saya kebetulan kehilangan tengkorak ahli, dan milik Anda akan bekerja dengan baik. Leng Yuyan menatap Sagu Wangyan tanpa emosi sedikitpun. Tapi niat membunuh yang mengerikan telah menyelimuti dirinya. Sagu Wangyan tertawa, lelucon yang luar biasa. Anda dan saya sama-sama empirins. Dalam pertandingan satu lawan satu, siapa yang tahu apakah Anda bahkan bisa mengalahkan saya, apalagi membunuh saya. Apakah kamu sleptalking? Petik 2 Mulut Leng Yuyan melengkung menjadi senyuman. Seseorang yang bahkan belum membangkitkan perwujudannya berani menyebut dirinya seorang empirian. Itu lelucon yang nyata. Mengenai apakah saya sleptalking atau tidak, Anda akan segera tahu. Petik 2 Leng Yuyan menebas pedangnya pada saat yang sama-saat kata terakhir keluar dari mulutnya. Itu sangat cepat, dan itu sudah mencapai Sagu Wangyan. Sagu Wangyan terkejut dengan kecepatannya. Tidak hanya itu datang tanpa peringatan apapun, tapi dia juga tidak perlu menyimpan energi apapun untuk melancarkan serangan mematikan yang begitu dahsyat. Pada saat dia bisa bereaksi, pedang tulang itu berada tepat di depan wajahnya. Dia bahkan tidak punya waktu untuk memanggil energi pasirnya, dan rantai pasir menariknya dari belakang, membawanya pergi. Kecepatan reaksinya juga mengejutkan. Meskipun kecepatan dia mundur cukup mengejutkan, dia tidak berhasil menghindarinya sepenuhnya. Ujung tulang pedang menebas wajahnya, meninggalkan luka berdarah dari dahi hingga dagunya. Itu sangat dalam sehingga Anda bisa melihat tulang. Lebih lambat dan dia akan dipotong menjadi dua. Darah muncrat, dan Saguangyan ngeri menemukan bahwa beberapa energi yang tidak diketahui hadir di lukanya, menyebabkan darahnya mengalir dengan cepat. Dia buru-buru mengedarkan energi Dao Surgawinya untuk menyembuhkan. Leng Yuyan, kamu sedang mendekati kematian. Raung Saguangyan, Leng Yuyan hampir membunuhnya sekarang. Mengikuti raungannya, luka yang baru sembuh di wajahnya terbelah sekali lagi, dan darah mengalir keluar. Pedang tulang Leng Yuyan memiliki energi khusus yang berada di atas Tao Surgawi. Luka yang diakibatkannya tidak bisa disembuhkan. Bahkan menggunakan energi Tao Surgawi untuk menyembuhkannya hanya akan menyembuhkan penampilan. Setelah digunakan, otot akan terpisah lagi. Itu adalah cedera abadi. Saguangyan kaget, dan dia meraung dengan marah. Pasir membumbung ke udara, membentuk angin belium besar yang menghantam Leng Yuyan. Ini adalah serangan area besar yang pernah membuat Chu Yao menderita. Itu sangat kuat, tapi Leng Yuyan tidak menunjukkan ekspresi apapun. Manifestasi kekacauan utama muncul di belakangnya, dan niat membunuh menyebabkan langit bergetar. Pedangnya menebas, dan pusaran pasir itu dipotong menjadi dua. Leng Yuyan muncul tepat di depan Saguangyan seperti Dewi Kematian. Air terjun pasir. Saguangyan ngeri dan membanting tanah dengan telapak tangannya. Pasirnya melonjak ke langit seperti air terjun yang mengalir terbalik, membentuk banyak lapisan di depan Leng Yuyan. Tapi sekali lagi, Leng Yuyan hanya menebas pedangnya. Tanda di atasnya mengeluarkan cahaya terang, dan air terjun itu hancur berantakan. Coba saya lihat berapa lama Anda bisa bertahan. Saat pedang tulangnya menari, air terjun itu terus-menerus dihancurkan. Saguangyan dipenuhi dengan teror. Air terjun pasir ini adalah pertahanan terkuatnya. Tapi itu tampak sangat lemah di depan pedang tulang Leng Yuyan. Dia terhibur karena kecepatan Leng Yuyan menembus air terjunnya tidak secepat. Kecepatan dia menciptakannya. Namun, Leng Yuyan hanya secara acak menebas pedangnya, sementara dia menggunakan sejumlah besar yuan spiritualnya. Dia akan kehabisan energi cepat atau lambat, dan kemudian kematiannya akan datang. Saguangyan tidak menyangka Leng Yuyan menjadi lebih menakutkan daripada yang dikatakan rumor. Sebenarnya, dia sudah dikalahkan. Dia hanya bertahan dengan harapan bahwa situasinya akan berbalik. Leng Yuyan langsung memaksa Saguangyan ke dalam kesulitan. Jika dia tidak berspesialisasi dalam pertahanan, dia sudah terbunuh. Leng Yuyan terlalu kuat. Chu Yao terbang ke sisi Longchen. Kekuatannya saat ini telah turun dari puncaknya, dan dia tidak bisa menangani undiing willow. Namun, Peng Wangsheng juga melemah, dan dia bisa melindungi punggung Longchen darinya. Namun, saat dia pergi untuk menghentikan Peng Wangsheng, Longchen mengiriminya pesan spiritual. Bantu Mengki dan yang lainnya. Kemudian panggil Liki dan Song Mingyuan. Petik 2 Chu Yao terkejut, tetapi dia memilih untuk mendengarkan arahannya. Dia berbalik ke sisi Mengki. Kayu jatuh tak berujung. Panjang kayu melonjak ke langit seperti ular, menyerang peringkat 9 Celestial. Salah satu dari peringkat rusak 9 Celestial di tengah-tengah menyerang Cloud melakukan yang terbaik untuk menghindari tiang kayu, dan sebagai hasilnya, dia dibunuh oleh serangan Cloud. Kedatangan Chu Yao langsung merusak keseimbangan pertempuran. Kerugian Absolut Dragon Blood Legion menjadi keunggulan Absolut. Panjang kayu terbang kemana-mana, menutupi medan perang. Setelah kematian satu peringkat 9 Celestial, Cloud berteriak, dan dengan bantuan Mengki, itu memuntahkan bola cahaya hitam yang menewaskan peringkat 9 Celestial lain yang terjerat oleh tiang kayu. Dua Celestial peringkat 9 terbunuh dalam sekejap. Keseimbangannya benar-benar hancur, dengan skala kemenangan mengarah ke legion darah naga. Dengan bantuan Gu Yang, Gu Oran membunuh peringkat 9 Celestial dari Ras Kuno. Ahli lain dibebaskan. Membunuh mereka semua. Jangan tinggalkan satupun. Pembalasan untuk saudara kita. Gu Oran meraung marah dan memulai pembantaian gila-gilaan terhadap para ahli lawan. Karena kerugian mutlak mereka, Gu Oran terpaksa menonton saat beberapa prajurit Dragon Blood terbunuh. Beberapa dari mereka meninggal karena meluncurkan serangan bunuh diri yang menjatuhkan musuh bersama mereka. Pemandangan itu tertanam di hatinya. Niat membunuhnya meluap saat dia menebas para ahli ini satu per satu. Membunuh mereka semua. Para prajurit Dragon Blood meraung dengan marah. Mata mereka merah padam. Mereka seperti Magical Beast House Darah yang hanya tahu pembantaian. Itulah satu-satunya cara untuk melepaskan amarah mereka. Dengan kedatangan Cu Yao, legion darah naga membantai musuh mereka. Liki dan Song Ming Yuan bergegas ke medan perang Longchen. Saat mereka semakin dekat, mereka melihat gambar pedang raksasa melayang ke langit dan menghancurkan cabang pohon willow yang tak terhitung jumlahnya. Split the Heavens 5 Bab 1458, Heaven Sealing Earth Locking Killing Formation Gambar pedang hitam tampak seperti manifestasi kejahatan. Itu seperti pedang iblis yang ingin memadamkan semua kehidupan di dunia ini. Ledakan Willow yang abadi dipotong menjadi dua, dan gambar pedang berlanjut ke Peng Wansheng yang jauh. Peng Wansheng terkejut, tidak bisa memahami bagaimana Longchen melepaskan serangan yang begitu mengerikan. Dia menikam dirinya sendiri didahi dengan jarinya. Darah muncrat, mengalir dengan rune emas. Dua sayap besar muncul di punggungnya. Sayap 30.000 meter itu melepaskan cahaya yang menyilaukan dan tekanan yang kuat. Melipat, mereka melindungi Peng Wansheng seperti dua tangan besar. Gambar pedang hitam menghantam sayap emas. Mereka meledak, dan Peng Wansheng melesat seperti bintang jatuh, melesat begitu jauh hingga menghilang di cakra wala. Bos menang. Liki dan Song Mingyuan tiba tepat pada waktunya untuk melihat Longchen melakukan kemenangan luar biasa ini. Pohon besar itu dipotong menjadi dua dan Peng Wansheng dikirim terbang. Tepat saat mereka mengira pertempuran telah berakhir, dua bagian dari unding willow mulai bersinar, dan kulitnya yang seperti sisik mulai berbunyi. Cabang yang tak terhitung jumlahnya tumbuh dari mahkotanya untuk menghubungkan kembali kedua bagiannya. Ini langsung sembuh. Apa? Liki dan Song Mingyuan terkejut. Itu bisa sembuh dengan mudah setelah serangan yang begitu mengerikan. Energi kehidupan de unding willow jauh melampaui imajinasi mereka. Liki, Mingyuan, cepat. Bantu aku. Longchen sedikit terengah-engah. Dia tiba-tiba membentuk segel tangan, dan langit menjadi gelap. Tanah hitam berjatuhan dari langit. Tanah yang sangat banyak ini tebalnya beberapa mil. Bintang yang tercakup dalam bumi. Liki dan Song Mingyuan dipersiapkan, dan tanah hitam membengkak, membungkus willow abadi yang baru saja pulih. Itu terkondensasi menjadi bola besar di tanah. Itu berguncang dengan kuat, sepertinya akan meledak kapan saja. Mengembun. Liki dan Song Mingyuan membanting tanah dengan telapak tangan mereka, dan rune emas gelap yang tak terhitung jumlahnya muncul, melonjak menuju bola tanah. Rune itu seperti jutaan ikan yang berenang di atas bola tanah. Mereka mulai membentuk barisan, membentuk rantai rahasia. Bola itu bergetar. Jelas, unding willow meluncurkan serangan gila untuk melarikan diri. Setiap kali berguncang, dunia ikut berguncang. Hati semua orang terkepal. Semakin banyak rune mengalir dari segala arah di tanah. Mereka merangkak ke atas bola. Tapi setiap kali bola itu berguncang dengan keras, sebagian rune itu rusak. Untungnya, ada cukup rune untuk menebus rune yang hancur. Liki dan Song Mingyuan sama-sama meludah seteguk darah mereka ke tanah. Saat darah esensi mereka memasuki tanah, rune tanah menjadi lebih bersemangat dan dengan gila-gilaan menyerang ke depan. Namun, bola itu masih bergetar hebat, menghancurkan rune mereka. Liki dan Song Mingyuan sama-sama tegang. Selama rantai rahasia ini berhasil mencapai puncak, itu akan membentuk penjara rahasia yang lengkap, dan formasi penguncian bumi penyegel surga mereka akan selesai. Maka mereka tidak perlu takut lagi pada Dedying Willow. Namun, Dedying Willow tampaknya menyadari bahaya ini dan berjuang dengan gila-gilaan, menolak untuk membiarkan formasi diselesaikan. Berengsek, kita akan habis-habisan. Liki dan Song Mingyuan memuntahkan sembilan suap darah berturut-turut. Wajah mereka memutih seperti kertas. Dengan dorongan ini, rantai rahasia pertama akhirnya mencapai bagian atas bola. Setelah itu terjadi, rantainya menjadi cerah, dan tidak peduli bagaimana bola itu bergetar, tidak ada lagi Rune yang rusak. Kemudian semakin banyak rantai yang berhasil mencapai puncak. Rantai apapun yang berhasil mencapai puncak tidak lagi putus. Karena semakin banyak rantai menjadi lengkap, getaran bola berkurang sampai diam. 10.000 rantai telah membungkus bola dengan erat. Liki dan Song Mingyuan berteriak sekali lagi. Heaven Sealing Earth Locking Killing Formation. Dengan segel tangan terakhir, Rune pada bola mulai berputar, menyebabkannya menyusut. Dalam sekejap, lebarnya hanya beberapa mil. Harus diketahui bahwa unding Willow yang asli berukuran puluhan kali lebih besar dari itu. Itu telah dikompresi hingga saat ini. Tapi begitu itu mencapai titik ini, itu mulai bergetar sekali lagi. Kemungkinan besar, unding Willow di dalam berjuang dengan gila-gilaan. Namun, itu hanya berhasil menghentikan kompresi sesaat sebelum dilanjutkan. Pada akhirnya, itu menjadi seukuran kepalan tangan. Bos, itu berubah menjadi bentuk benih. Kami tidak bisa membunuhnya, kata Liki, sedikit terengah-engah. Long Chen juga lelah sekarang. De unding Willow terlalu menakutkan. Bahkan tanah hitamnya, kutukan bagi semua kehidupan, tidak mampu membunuhnya. Tanah hitam berasal dari ruang kekacauan primal, jadi Long Chen bahkan lebih sadar akan situasi di dalam bola daripada Liki dan Song Mingyuan. De unding Willow telah berjuang dengan gila pada awalnya. Iblis pohon lainnya akan langsung layu saat bersentuhan dengan tanah hitam, tapi de unding Willow ini telah melepaskan semacam cahaya yang untuk sementara memblokir tanah hitam. Namun, seiring berjalannya waktu, Willow yang abadi juga tidak bisa melawan. Daun dan cabangnya mulai layu. Ketika formasi selesai dan disadari tidak bisa menang, akhirnya berubah menjadi benih kecil. Tampaknya dalam keadaan tidak aktif yang membuatnya bahkan tanah hitam pun tidak bisa membunuhnya. Tidak heran jika itu disebut Willow yang abadi. Mereka yang bisa disebut abadi benar-benar menakutkan. Tanpa tanah hitam, Long Chen tidak akan bisa bertahan hidup hari ini. Long Chen menyingkirkan bola yang berisi bentuk benih Willow yang abadi. Dia baru saja akan pergi membantu Leng Yuyan ketika dia menyadari dia dan Saguang Yan telah menghilang. Chu Yao dan yang lainnya bergegas. Semua legion darah naga datang. Binatang ajaib hutan gelap telah dirutekan bersama dengan pasukan ras kuno, jalur rusak, dan aliansi keluarga kuno. Long Chen, kamu baik-baik saja. Chu Yao maju dan membantu mendukung Long Chen. Dia menekankan tangannya ke punggungnya, perlahan-lahan melepaskan sedikit yuan spiritual yang tersisa ke tubuhnya. Yuan spiritual Long Chen berada di titik terendah sekarang. Di mana Leng Yuyan, dengan bantuan Chu Yao, Long Chen tidak lagi merasa bahwa dunia berputar di sekelilingnya. Dia sudah pergi. Dia mengatakan kepada saya untuk memberitahu Anda bahwa dia sekarang telah melunasi salah satu bantuan Anda dan masih berhutang satu bantuan terakhir. Chu Yao memandang Long Chen dengan ekspresi yang rumit. Leng Yuyan dikenal sebagai Dewi Pembunuh Nomor Satu Jalur Rusak, tak tertandingi di generasinya. Tapi hari ini, dia datang untuk membantu Long Chen. Selanjutnya, tindakannya hari ini setara dengan mengkhianati jalan yang rusak. Chu Yao tidak dapat membayangkan bagaimana Leng Yuyan bisa berhutang budi pada Long Chen. Long Chen, selamat tinggal. Aku akan membalas kebaikanmu karena tidak membunuhku dua kali. Kata-kata perpisahan Leng Yuyan dari saat mereka bertemu satu sama lain di medan pertempuran kuno terdengar di benak Long Chen. Satu permintaan terakhir. Long Chen memiliki perasaan yang rumit. Dia tidak tahu apa yang dia rasakan terhadap Leng Yuyan, tapi dia merasa agak tertekan sekarang. Menarik nafas dalam-dalam, dia mengeluarkan emosi itu untuk saat ini. Pertempuran telah usai, dan Dragon Blood Legion, para pejuang ras roh, dan makhluk roh hutan kehidupan semuanya ada di sini. Pasukan pejuang ras roh telah menyusut drastis. Paling tidak, setengahnya tidak lagi hadir. Itu membuat hati Long Chen menjadi berat. Berapa banyak dari Dragon Blood Legion yang mengorbankan hidup mereka? Tanya Long Chen, suaranya berat. Dia melakukan yang terbaik untuk menahan emosi dari suaranya, tapi suaranya masih bergetar. Kegugupannya tidak bisa disembunyikan. Guoran, Gu Yang, dan yang lainnya semua diam. Tang Wan Er dan Meng Ki memiliki ekspresi kesedihan. Semua orang diam. Katakan padaku, desah Long Chen. Sebenarnya, hanya dengan menggunakan akal surgawi, dia bisa melihat berapa banyak korban yang telah terjadi. Tapi dia tidak berani. Dia tidak ingin melihat sosok-sosok yang dikenalnya itu pergi. Total, dari, 537 saudara kita meninggal, Guoran adalah orang yang mengucapkan nomor itu. Semua legion darah naga meneteskan air mata. Ini bukan angka bagi mereka. Ini adalah nyawa saudara mereka yang hilang selamanya. Long Chen, itu salahku. Saya, kata Meng Ki. Bos, saya tidak memimpin pertempuran dengan cukup baik, teriak Guoran. Long Chen melambaikan tangannya. Pertempuran bukanlah sebuah game. Karena kita telah memilih untuk bertarung, mereka yang mati akan selamanya berada di sisi kita, jadi jangan salahkan dirimu. Kami semua melakukan yang terbaik. Bukan karena kami tidak cukup kuat, tapi musuh kami terlalu kuat. Petik 2. Long Chen menghibur mereka ketika dia tiba-tiba batuk setegup darah, membuat khawatir semua orang. Bos, Long Chen. Air mata Cu Yao meluap. Dia berada di tengah-tengah penyembuhan luka Long Chen, jadi jiwanya terhubung dengannya. Hanya dia yang tahu betapa sakitnya dia. Long Chen menghibur orang lain, padahal kenyataannya, dialah yang paling perlu dihibur. Saya baik-baik saja. Long Chen menggelengkan kepalanya, tetapi suaranya juga tercekik oleh emosi seperti yang lainnya. Bersihkan medan perang. Kami akan kembali ke hutan kehidupan untuk beristirahat dan mengatur ulang. Masalah ini pasti tidak akan berakhir di sini. Petik 2. Semua orang mulai membersihkan medan perang, mengumpulkan beberapa hal yang ditinggalkan para ahli. Mayat Magical Beast yang kuat juga dikumpulkan. Bos, ada juga lengan ini. Ini, milik Sa Guangyan. Guoran memperhatikan sebuah lengan saat membersihkan medan perang. Simpan saja, kita bisa menggunakannya sebagai hadiah untuk aliansi keluarga kuno, kata Long Chen acuh tak acuh. Baik. Guoran melepaskan lengannya, dan medan perang dibersihkan oleh mereka. Karena hutan gelap tidak bergerak lagi, Long Chen memimpin legion darah naga kembali ke hutan kehidupan. Dunia kembali tenang, tapi medan perang sekarang berlumuran sungai darah. Roh mati yang tak terhitung jumlahnya dikuburkan, bersama dengan jiwa 537 pahlawan yang telah memorbankan semua darah panas mereka di sini. Bab 1459 beristirahat setelah pertempuran. Ini adalah pertempuran paling putus asa yang pernah dilakukan oleh Dragon Blood Legion. Legenda nol korban hancur. Sekarang legion darah naga memiliki 12.537 orang yang tersisa, dan itu menimbulkan bayangan gelap pada mereka. Setelah kembali ke hutan kehidupan, semua makhluk hidup di hutan bersujud ke arah mereka. Bahkan Kaisar Roh secara pribadi bersujud kepada Long Chen. Long Chen buru-buru menariknya. Kaisar Roh, jika bukan karena kebaikan hutan kehidupan, aku sudah lama mati di tanah air timur. Tak satupun dari kita yang menyesal memperjuangkan hutan kehidupan hari ini. Petik 2. Tidak ada penyesalan. Semua prajurit Dragon Blood berteriak bersatu. Bahkan mengabaikan hubungan hutan kehidupan dengan Long Chen, mereka semua adalah pejuang berdarah panas yang tidak akan hanya menonton saat hutan kehidupan dimusnahkan. Selain itu, umat manusia pernah mengkhianati wanita roh yang baik hati ini. Ini bisa dianggap semacam penebusan. Bahkan orang yang telah meninggal tidak merasa menyesal. Kaisar Roh sangat berterima kasih. Aku tahu kamu tidak suka sopan santun sebanyak itu. Tapi kebaikanmu yang besar akan diingat selamanya oleh hutan kehidupan. Petik 2. Kaisar Roh kemudian meletakkan tangannya di depan dadanya. Tangannya mengambil bentuk yang aneh, terlihat seperti bunga yang sedang mekar. Dengan cahaya suci yang bersinar di wajahnya, dia dengan serius berkata, menggunakan nama pohon dewa kehidupan, hutan kehidupan membentuk aliansi dengan Long Chen. Selama Long Chen masih hidup, hutan kehidupan akan membantunya dengan kekuatan penuh kita. Bahkan jika tubuh kita dibakar menjadi abu, kita tidak akan menyesalinya. Petik 2. Bahkan jika tubuh kita dibakar menjadi abu, kita tidak akan menyesalinya. Mengikuti Kaisar Roh, semua makhluk hutan kehidupan bersumpah akan hal yang sama. Semua prajurit Ras Roh memiliki postur tangan yang sama dengan Kaisar Roh. Kaisar Roh, Long Chen dan anggota Dragon Blood Legion lainnya sangat berterima kasih. Semua makhluk hutan kehidupan itu baik dan murni, dan mereka menunjukkan semacam kepercayaan mutlak kepada sekutu mereka, bahkan mempercayakan hidup mereka kepada mereka. Karena itu, kesedihan para prajurit Dragon Blood sedikit berkurang. Pertempuran baru saja berakhir, jadi semua orang beristirahat selama beberapa hari. Setiap luka luar disembuhkan oleh pohon dewa kehidupan, tetapi luka di hati mereka tidak dapat disembuhkan bahkan dengan pil obat terbaik. Mereka hanya bisa disembuhkan seiring berjalannya waktu. Semua prajurit Dragon Blood sedang beristirahat di bawah pohon dewa kehidupan. Cahaya surgawi tersebar di tubuh mereka, dan mereka dengan cepat tertidur. Long Chen, kamu juga harus tidur. Berkat pohon kehidupan dewa akan membuatmu merasa jauh lebih baik, kata Kaisar Roh. Ketika dia melihat Long Chen, dia tidak bisa menahan perasaan sedih. Semua orang tertidur. Hanya Long Chen yang tidak menjalani metode penyembuhan luka-lukanya ini. Sebagai pemimpin hutan kehidupan, Kaisar Roh terhubung ke pohon dewa kehidupan, dan dia bisa melihat beban di hati Long Chen. Long Chen menggelengkan kepalanya. Sedikit rasa sakit harus dijaga. Setidaknya, itu akan membuat saya lebih menghargai kenangan saya tentang saudara-saudara saya. Jika rasa sakitnya memudar, saya mungkin akan melupakannya secara perlahan, jadi saya ingin mengingatnya selamanya. Saya ingin mengingat senyum mereka, saya ingin mengingat setiap hari saya bersama mereka. Petik 2. Long Chen, kamu terlalu lelah. Jika Anda terus seperti ini, Anda akan menjadi seperti angin, tidak pernah bisa berhenti. Kaisar Roh menghela nafas. Dia tidak dapat memahami cara berpikir umat manusia yang rumit. Kamu benar, itu perbandingan yang bagus. Angin tidak dapat berhenti, karena sekali angin itu lenyap, yang menandakan kematian. Di dunia kultivasi, setiap orang melakukan yang terbaik untuk menjadi lebih kuat. Mereka semua berlari secepat yang mereka bisa, karena mereka tidak bisa berhenti, juga tidak berani berhenti. Long Chen mengangguk menyetujui kata-kata Kaisar Roh. Long Chen, tinggedewa di hutan kehidupan. Hutan gelap terluka parah, jadi kita akan memiliki waktu damai yang lama di dunia Roh, kata Kaisar Roh. Long Chen tersenyum pahit. Tidak seorang pun yang melangkah ke pusaran dunia kultivasi dapat mengharapkan akhir yang baik. Dunia ini seperti tong pewarna, dan tidak ada yang bisa melewatinya tanpa ternoda. Namun, Anda tidak dapat memahami pemikiran umat manusia ini. Meskipun kami seperti angin, terpaksa terus berjalan tanpa disengaja, kami memiliki barang-barang kami sendiri yang membuatnya sepadan. Misalnya, angin bertiup melewati gang, mencium bapau yang baru saja keluar dari oven, mendengar tawa anak-anak yang sedang bermain, melihat keajaiban peradaban manusia. Angin bertiup melintasi pegunungan tinggi dan lautan luas, mengalami kemegahan dunia. Angin bertiup melalui sungai dan ladang, mengalami perubahan musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin, mempelajari cita rasa kehidupan. Saat kita bergegas maju, kita mendapatkan teman, kita mendapatkan cinta sejati, dan kita melakukan perjalanan bersama dalam keberuntungan atau bencana. Kami seperti angin, kami tidak tahu dari mana kami berasal, kami tidak tahu kemana tujuan kami. Yang kami tahu adalah bahwa kami harus menghargai semua pemandangan perjalanan. Kita harus menghargai setiap rekan, setiap emosi. Langit tidak berperasaan. Penggarap terlihat agung dan kuat, tetapi jika Anda memikirkannya, Anda akan menyadari bahwa surga hanya memainkan permainan kejam untuk memilih yang terbaik dan membunuh yang lainnya. Langit bertindak sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Mereka membuat aturan untuk permainan mereka, dan ketika mereka bosan, mereka akan mengubah aturan secara acak sesuka mereka. Siapapun yang mereka katakan mati harus mati. Mereka berdua adalah para pemain dan wasit. Petik 2 Menjelang akhir, ekspresi Longchen menjadi sangat dingin, dan niat membunuhnya semakin kuat. Kaisar Roh merasa bahwa Longchen saat ini agak menakutkan. Longchen menatap langit, pertempuran ini adalah sesuatu yang dia anggap kalah. Dia tidak kalah dari Peng Wansheng, dia tidak kalah dari Saguangyan, dan dia tidak kalah dari Unding Willow. Apa yang telah hilang darinya adalah surga terkutuk ini. Dia telah merencanakan segalanya dan dia telah menggunakan semua kartu trufnya, tetapi dia masih kalah. Memikirkan 537 bersaudara dari Dragon Blood Legion yang telah berjuang sampai mati di medan perang, Longchen merasa seperti pisau menusup jantungnya. Karena perlindungan Pohon Roh, selama prajurit Dragon Blood tidak langsung terbunuh, bahkan luka berat bisa disembuhkan dalam sekejap. Hanya prajurit yang terbunuh dalam satu serangan yang akan mati. Dalam pertempuran sengit ini, tanpa perlindungan Pohon Roh, setidaknya setengah dari Dragon Blood Legion akan mati. Legenda tak terkalahkan dari Dragon Blood Legion telah hancur. Ini memberi Longchen peringatan. Dia sekarang melihat semuanya dengan jelas. Lawannya bukanlah manusia tapi langit. Sejak dia melangkah ke jalur kultifasinya, setiap langkahnya berduri dan tertutup jebakan. Tidak ada yang berjalan mulus baginya. Pada dasarnya, tidak ada peluang yang diperolehnya melalui keberuntungan. Sebaliknya, nasib buruknya selalu membuat hal-hal yang sangat mengancam nyawa. Kali ini, tidak ada yang perlu dikeluhkannya tentang pertarungan Legion Darah Naga. Baik itu aransemen atau tampilan individu mereka, semuanya praktis sempurna. Namun, mereka masih jatuh ke titik ini. Jika Leng Yuyan tidak muncul pada saat kritis dan membalikkan keadaan, Legion Darah Naga mungkin telah dimusnahkan sepenuhnya hari ini. Longchen diam-diam berpikir sendiri. Apakah dia terlalu kurang ajar dan membuat terlalu banyak musuh? Tidak, karena jika dia bertahan, musuh-musuhnya sudah lama memanjat kepalanya dan menghancurkannya. Apakah dia terlalu berkepala dingin dan tidak mengerti bagaimana bertindak secara pragmatis? Haruskah dia malah menyelinap pergi? Tidak. Jika dia melakukan itu, dia akan melanggar esensi seni tubuh Hegemon Bintang Sembilan, serta menghianati prinsipnya sendiri. Maka dia tidak akan menjadi Longchen. Ya, dia bisa saja berpura-pura tidak tahu tentang pertempuran di dunia roh. Kemudian dia bisa memiliki lebih banyak waktu untuk fokus menjadi lebih kuat. Tetapi jika dia tidak ada di sini, dan hutan kehidupan telah dihancurkan, itu akan menjadi noda dalam hidupnya yang tidak akan pernah bisa dia bersihkan. Apa gunanya berkultivasi jika dia bertindak seperti itu? Kultivasi adalah untuk menjadi lebih kuat. Menjadi lebih kuat berarti hidup dengan bermartabat, untuk melindungi apa yang Anda cintai dan yakini. Jika dia tidak datang ke dunia roh, melupakan hutang masa lalunya dan meninggalkan keyakinan di dalam hatinya, lalu untuk apa dia akan berkultivasi? Ketika dia memikirkannya, dia merasa bahwa dia tidak mengambil satu langkah pun yang salah. Apa yang salah adalah dunia ini? Apa yang salah adalah surga? Mereka dengan sengaja membuat hal-hal menjadi sulit baginya. Kaisar Roh mengobrol sedikit lebih lama dengan Longchen, mencoba melepaskan ikatan di hatinya. Tetapi dia menemukan bahwa pikirannya mengembara, jadi dia tidak terus mengganggunya. Longchen pergi ke pulau terapung sendirian, duduk di kursi daun besar. Dia melihat aliran air terjun di depannya dan merasakan sakit yang tak tertandingi di dalam. Pertempuran bukanlah permainan. Pengorbanan tidak bisa dihindari. Setelah melangkah ke dunia kultivasi, kematian hanyalah masalah waktu. Orang harus memandang kematian dengan acuh tak acuh, atau mereka seharusnya tidak berkultivasi. Ini semua adalah kata-kata yang Longchen ajarkan kepada Dragonblood Legion sehingga mereka bisa bertarung tanpa terkekang oleh rasa takut akan kematian. Para prajurit Dragonblood tidak pernah mempertanyakan kata-katanya. Dia telah membujuk mereka, tetapi sekarang giliran dia, dia menemukan dia tidak dapat meyakinkan dirinya sendiri tentang hal yang sama. Ketika dia memikirkan saudara-saudara yang telah dia makan, minum, dan tertawa bersamanya, ketika dia memikirkan bagaimana dia tidak akan pernah melihat wajah-wajah yang dikenalnya itu lagi, dia merasa seperti jantungnya sedang dicabut. Longchen menatap air terjun dengan ekspresi kosong. Kepalanya kosong, dan waktu berlalu tanpa suara. Longchen. Sebuah tangan lembut membelai pipi Longchen dengan lembut. Chu Yao muncul di hadapannya. Mengki dan Tang Wan Er juga datang. Mereka bertiga merasakan hati mereka sendiri tertusuk kesakitan saat melihat Longchen seperti ini. Longchen adalah pahlawan dengan semangat yang gigih, tetapi dia juga memiliki kelemahan fatal. Dia terlalu memedulikan orang-orangnya. Tetapi karena inilah dia memiliki karisma sedemikian rupa sehingga orang-orang mengikutinya dengan teguh. Mengki, apakah matamu baik-baik saja? Longchen sangat terkejut melihat bahwa mata Mengki telah kembali berkilau. Kemungkinan besar, pohon dewa kehidupan telah membantunya menyembuhkan mereka. Longchen, jika kamu ingin menangis, kamu harus menangis. Anda mungkin merasa sedikit lebih nyaman. Mengki memegang tangan Longchen. Hanya melihatnya seperti ini, dia mulai menangis. Longchen tersenyum tipis. Saya baik-baik saja. Saya hanya mencoba untuk memikirkannya sehingga saya dapat mengingatnya selamanya di hati saya. Saya tahu mereka tidak ingin saya menjadi seperti ini, tetapi saya hanya melakukan ini untuk menghargai mereka. Setelah semua orang pulih, saya juga akan keluar dari ini. Kami masih harus menempuh jalan yang panjang. Orang-orang yang merugikan kita akan diseret semua utangnya. Petik 2. Mereka bertiga sedikit terhibur mendengar ini, tapi mata mereka masih merah. Longchen adalah pemimpin Dragon Blood Legion, dan dia bahkan tidak bisa melampiaskan perasaan yang dia inginkan. Dia hanya bisa menyimpannya untuk dirinya sendiri. Itu benar, Mengki, apakah Anda berhasil mengumpulkan jiwa-jiwa yang kuat yang saya minta untuk Anda kumpulkan? Longchen bertanya pada Mengki. Saat ini, sedikit cahaya mulai bersinar di matanya. Masalah ini sangat penting. Bab 1460, mereka yang lebih dekat dengan Leng Yuyan lebih dekat dengan Reinkaran. Sebelum pertempuran dimulai, Longchen telah memberikan misi untuk mengumpulkan jiwa-jiwa yang kuat dari para ahli yang jatuh. Itu karena armor dan senjata yang dipalsukan Guoran tidak memiliki item spirit. Mereka tidak bisa dihitung sebagai item leluhur yang sebenarnya. Itulah mengapa para prajurit Dragonblood kehilangan nyawanya di bawah serangan item leluhur lawan mereka. Hampir semua prajurit telah mati karena item leluhur Celestial Peringkat 9. Binatang ajaib mungkin sangat kuat, tapi mereka paling banyak mampu melukai para prajurit Dragonblood. Luka berat itu langsung disembuhkan oleh berkat kehidupan pohon roh, jadi mayoritas prajurit yang jatuh telah dibunuh oleh Peringkat 9 Celestial dari aliansi keluarga kuno. Pada akhirnya, tubuhnya telah dihancurkan oleh para prajurit Dragonblood. Jika armor dan senjata para prajurit Dragonblood memiliki item spirit, mereka akan menjadi item Ancestral Sejati. Maka mungkin mereka akan berhasil menjaga legenda mereka tentang nol korban. Namun, tidak banyak jika di dunia ini, yang ada hanya kenyataan yang kejam. Mengki mengangguk. Saya mengumpulkan banyak jiwa yang kuat. Sebagian besar berasal dari Magical Beast Peringkat ke-11, dan beberapa berasal dari Jalur Rusak, Ras Kuno, dan Aliansi Keluarga Kuno. Petik 2. Mengki mengeluarkan Mutiara Merah Tua. Ini adalah item jiwa, Mutiara Pengunci Jiwa. Selama pertempuran, kekuatan spiritual Mengki telah menyebar ke seluruh medan perang. Sekarang ada jutaan jiwa kuat yang disegel di dalamnya. Untuk Magical Beast, hanya mereka yang berada di atas peringkat ke-10 yang memiliki jiwa yang tidak akan langsung menghilang. Adapun manusia, ahli transformasi jiwa mampu menjaga jiwa yang lengkap setelah mati. Pertempuran itu sangat sengit. Banyak serangan kuat mengandung aspek pembunuhan jiwa yang kuat bagi mereka, yang berarti hanya satu dari lusinan jiwa yang mampu bertahan hidup. Dari situ, bisa dilihat betapa megahnya pertempuran itu. Menghitung seperti ini, jumlah ahli diranah transformasi jiwa ke atas berjumlah puluhan juta. Selain itu, puluhan juta kematian itu berasal dari hutan gelap, jalur rusak, ras kuno, dan aliansi keluarga kuno. Itu karena roh binatang dan prajurit hutan kehidupan semua memiliki jiwa mereka kembali ke hutan kehidupan ketika mereka mati. Pilih 15 ribu jiwa terkuat dan biarkan mereka melahap jiwa lain. Kemudian mereka bisa digunakan untuk membuat item spirit ancestral, kata Longchen. Untuk menyuntikkan spiritualitas ke dalam barang seperti ini setelah proses penempaan dibutuhkan jiwa yang sangat kuat. Semakin kuat jiwanya, semakin baik. Jadi seperti memelihara serangga beracun, dia akan menyuruh mereka membantai satu sama lain sampai hanya yang terkuat yang tersisa. Metode ini sangat kejam dan biasa digunakan oleh jalur korup. Alasan utama jalur rusak begitu kuat adalah karena mereka menggunakan teknik kultivasi yang begitu jahat. Namun, Longchen tidak merasa bersalah tentang ini. Dia masih penuh dengan kebencian dan rasa sakit. Dia harus memperkuat legiun darah naga. Baik, Mengqi mengangguk. Kamu tidak perlu menjagaku. Aku benar-benar baik-baik saja Mengqi, bagaimana Anda akhirnya dipukul dengan reaksi yang begitu besar. Melihat ekspresi khawatir mereka, Longchen menghibur mereka dan mengubah topik pembicaraan. Kekuatan Tri-Head Nine-Nai ilusion Spirit Beast terlalu menakutkan. Saya hanya menggunakan sedikit saja, tetapi itu segera menyebabkan reaksi spiritual dan merebut pandangan saya. Itu mirip dengan kutukan. Untungnya, pohon dewa kehidupan menghapusnya untuk saya, atau dengan kekuatan saya saat ini, saya akan dipaksa untuk tetap buta, kata Mengqi dengan sedikit ketakutan. Untuk melepaskan serangan yang sangat besar dan menakutkan, Mengqi telah memanfaatkan energi 3 kepala 9 mata ilusion Spirit Beast. Dia baru saja menggunakan sedikit dan itu menyebabkan reaksi seperti itu. Jika dia menggunakan sedikit lebih banyak, dia mungkin telah kehilangan nyawanya. Apakah itu benar-benar menakutkan? Longchen, Chuyao, dan Tang Wan R terkejut mendengar ini. Itu jelas hanya kerangka yang telah mati yang tahu berapa tahun yang lalu. Tapi masih memiliki kekuatan seperti itu. Binatang roh ilusi 3 kepala 9 mata adalah spesies kuno, dan raja di antara binatang jiwa. Meski sudah mati, inti kristal dan sembilan matanya masih utuh. Mereka tidak rusak sedikit pun, jadi sejumlah besar energinya disimpan. Meskipun kurang dari setengahnya, itu masih belum bisa saya gunakan saat ini. Selain itu, saya masih belum menunjukkan sumber jiwanya dan tidak dapat mengendalikannya. Saya hanya dapat meminjam sedikit energinya. Jadi, saya hampir membuat kesalahan besar, desah Mengqi. The 3 head 9 eye illusion Spirit Beast benar-benar layak menjadi eksistensi legendaris. Namun, selama saya menghabiskan lebih banyak waktu, saya harus bisa menentukan sumber jiwanya. Maka saya akan bisa mengendalikannya, kata Mengqi dengan percaya diri. Baiklah, kalau begitu pelajari dengan saksama, Anda bisa memberi kami kejutan yang menyenangkan saat waktunya tiba. Namun, pertama-tama tangani masalah jiwa. Itu sangat penting bagi kehidupan para prajurit Dragon Blood, kata Longchen. Mengqi mengangguk. Masalah ini sangat sederhana baginya, dan dia dengan cepat mengaturnya. Setelah menyelesaikan masalah Mengqi, Longchen mengeluarkan bola seukuran kepalan tangan. Di dalamnya ada willow abadi yang tersegel. Longchen masih merasa takut terhadapnya. Itu terlalu menakutkan, memiliki tubuh yang praktis tidak pernah mati. Bola kecil ini hanya seukuran kepalan tangan, tapi Dedding Willow telah menciptakan ruang besar di dalamnya, seolah-olah itu adalah cincin spasial. Di dalam ruang ini ada benih. Itu tampak seperti buah kenari yang tertutup rapat. Energi melahap tanah hitam dihalangi oleh lapisan luar benih dan tidak dapat merusak intinya. Meskipun itu hanya seukuran kepalan tangan, itu seberat gunung. Ada juga rantai rahasia yang tak terhitung jumlahnya yang menyegel bagian luar. Tidak ada cara bagi Unding Willow untuk melarikan diri. Cuyao, Dedalu yang abadi disegel di dalam. Anda dapat menggunakan ini untuk menyerap energinya secara perlahan. Perbaiki, dan Anda akan mengendalikan kekuatan willow yang abadi. Anda akan memiliki kekuatan pertahanan dan ofensif yang hebat di masa depan, kata Long Chen, menyerahkan bola itu ke Cuyao. Cuyao menerimanya, bersemangat. Long Chen benar. Begitu dia memperbaikinya, dia akan bisa mengintip ke dalam misteri ras abadi, meningkatkan kekuatan tempurnya dengan liar. Kekuatan ofensifnya akan meningkat tajam. Wan Er, maaf, tapi aku tidak punya hadiah yang layak untukmu. Long Chen agak malu telah memberi Mengki dan Cuyao harta yang tak ternilai harganya tetapi meninggalkan Tang Wan Er dengan tangan kosong. Tang Wan Er menggelengkan kepalanya. Saya tidak butuh hadiah. Saya hanya ingin kamu bahagia. Mata Tang Wan Er memerah. Meskipun dia melakukan yang terbaik untuk menekannya, dia tidak bisa menahan air mata. Melihat Long Chen dalam kondisinya saat ini sangat memilukan. Dia biasanya adalah yang tertawa dan pahlawan yang tak tertandingi di medan perang. Namun barusan, dia tampak kuyuh dan kesepian. Baiklah, jangan menangis. Masalah itu sudah berlalu. Saudara-saudara kita akan selalu berada di sisi kita. Mereka akan melihat kemuliaan kita, jadi yang harus kita lakukan adalah hidup bahagia agar mereka bisa beristirahat dengan damai. Long Chen tersenyum dan menghapus air matanya. Tang Wan Er mungkin sedikit picik dan suka berkelahi, tetapi jika menyangkut masalah besar, dia tidak pernah menimbulkan masalah bagi Long Chen. Dia memperlakukannya dengan tulus, dan ekspresi emosinya paling langsung di antara para wanita. Baiklah, jika kamu tidak ingin aku menangis, beritahu aku jika kamu berselingkuh dengan Leng Yu Yan. Tang Wan Er menyeka air matanya dan menatap Long Chen dengan serius. Ekspresi Long Chen menjadi aneh. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Jika Anda mengubah topik pembicaraan begitu cepat, Anda dapat menyebabkan kereta terbalik. Jangan bertingkah bodoh. Bicaralah, apa yang terjadi antara Anda dan Leng Yu Yan. Secara khusus, apakah terjadi sesuatu yang intim di antara Anda? Tang Wan Er menatap mata Long Chen, sepertinya ingin memastikan apakah dia berbohong atau tidak. Meng Ki dan Chu Yao tertawa. Ekspresi Tang Wan Er tampak serius dan nakal. Long Chen tidak punya cara untuk menanganinya. Long Chen tersenyum pahit. Itu tidak terlalu dibesar-besarkan. Kamu harus tahu, dia selalu ingin membunuhku. Petik 2. Tak berdaya, Long Chen menjelaskan semua yang terjadi antara dia dan Leng Yu Yan. Leng Yu Yan adalah sosok nomor satu dari generasi junior jalur rusak. Tidak ada yang bisa melawannya, dan dia tak tertandingi dalam kekuatan dan kekejaman. Tapi anehnya, dia tidak membunuh ahli dari jalan yang benar. Sepertinya dia selalu membunuh orang dari jalan rusaknya sendiri, kata Chu Yao. Mungkin ini bunga neraka yang membunuh orang-orang terdekatnya. Mereka yang lebih dekat dengan Leng Yu Yan lebih dekat dengan reinkarnasi, kata Long Chen, juga tanpa memahami. Leng Yu Yan adalah sebuah misteri. Terkadang, dia merasa seperti dia memiliki kepribadian ganda, seolah-olah ada dua jiwa di dalam dirinya. Bahkan sekarang, dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Siapapun yang mencoba berkomunikasi dengannya harus bersiap untuk reinkarnasi setiap saat. Karakternya tak terduga. Dia benar-benar menakutkan. Dia bahkan hampir membunuh Sa Guang Yan. Dia harus mengorbankan satu lengan untuk melarikan diri, kata Meng Ki dengan sedikit kekaguman. Karena dia buta saat itu, dia menggunakan jiwanya untuk menutupi medan perang. Dia adalah orang yang telah menyaksikan pertarungan Leng Yu Yan paling dekat. Setiap kali Leng Yu Yan menyerang, dia telah melancarkan serangan mematikan yang ganas untuk secara langsung menuai nyawa lawannya. Sa Guang Yan sama sekali tidak punya kesempatan untuk melawan. Pada akhirnya, bahkan pertahanan terkuatnya telah hancur. Dia telah meninggalkan sebuah lengan saat dia melarikan diri dengan menyedihkan. Long Chen juga tidak bisa menahan nafas. Sebenarnya, di pinggiran medan pertempuran kuno, dia memiliki belas kasihan padanya, tetapi bukankah dia juga memiliki belas kasihan padanya? Jika dia benar-benar ingin membunuh Long Chen dan menggunakan kekuatan penuhnya sejak awal, dia mungkin sudah mati. Itu berarti Leng Yu Yan tidak benar-benar ingin membunuhnya. Tapi lalu apa tujuannya? Baik Long Chen maupun Jalur Rusak tidak mengerti Leng Yu Yan. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Leng Yu Yan jarang berbicara. Dia biasanya berkomunikasi dengan pedang tulangnya, dan mereka yang berkomunikasi dengannya biasanya meninggal. Namun, kata-kata Leng Yu Yan kepadanya membuat Long Chen merasa tertekan, jika suatu hari aku mati, apakah kamu akan merasa sedih? Long Chen, Leng Yu Yan menyembunyikan rasa sakit yang luar biasa di dalam. Meskipun dia kuat, tanpa ampun, dan membunuh dengan tegas, ketika dia menyelamatkan saya, saya menyentuh tangannya. Energi spiritual kayu saya memungkinkan saya untuk merasakan ketidakberdayaan dan keraguan-keraguan di dalam hatinya, kata Chu Yao setelah merenung sejenak. Ketidakberdayaan dan keraguan, Tang Wan Er terkesima, bahkan Dewi Pembunuh yang menakutkan merasakan emosi seperti itu. Tingkat ahli apa Leng Yu Yan? Tanya Long Chen. Dia memiliki terlalu banyak pertanyaan ketika datang ke Leng Yu Yan. Sebelum pertempuran dimulai, Long Chen telah memberikan misi untuk mengumpulkan jiwa-jiwa yang kuat dari para ahli yang jatuh. Itu karena armor dan senjata yang dipalsukan Guoran tidak memiliki item spirit. Mereka tidak bisa dihitung sebagai item leluhur yang sebenarnya. Itulah mengapa para prajurit Dragon Blood kehilangan nyawanya di bawah serangan item leluhur lawan mereka. Hampir semua prajurit telah mati karena item leluhur celestial peringkat 9. Binatang ajaib mungkin sangat kuat, tapi mereka paling banyak mampu melukai para prajurit Dragon Blood. Luka berat itu langsung disembuhkan oleh berkat kehidupan pohon roh, jadi mayoritas prajurit yang jatuh telah dibunuh oleh peringkat 9 celestial dari aliansi keluarga kuno. Pada akhirnya, tubuhnya telah dihancurkan oleh para prajurit Dragon Blood. Jika armor dan senjata para prajurit Dragon Blood memiliki item spirit, mereka akan menjadi item ancestral sejati. Maka mungkin mereka akan berhasil menjaga legenda mereka tentang nol korban. Namun, tidak banyak jika di dunia ini, yang ada hanya kenyataan yang kejam. Mengki mengangguk. Saya mengumpulkan banyak jiwa yang kuat. Sebagian besar berasal dari Magical Beast peringkat ke-11, dan beberapa berasal dari Jalur Rusak, Ras Kuno, dan Aliansi Keluarga Kuno. Petik 2 Mengki mengeluarkan Mutiara Merah Tua. Ini adalah item jiwa, Mutiara Pengunci Jiwa. Selama pertempuran, kekuatan spiritual Mengki telah menyebar ke seluruh medan perang. Sekarang ada jutaan jiwa kuat yang disegel di dalamnya. Untuk Magical Beast, hanya mereka yang berada di atas peringkat ke-10 yang memiliki jiwa yang tidak akan langsung menghilang. Adapun manusia, ahli transformasi jiwa mampu menjaga jiwa yang lengkap setelah mati. Pertempuran itu sangat sengit. Banyak serangan kuat mengandung aspek pembunuhan jiwa yang kuat bagi mereka, yang berarti hanya satu dari lusinan jiwa yang mampu bertahan hidup. Dari situ, bisa dilihat betapa megahnya pertempuran itu. Menghitung seperti ini, jumlah ahli diranah transformasi jiwa ke atas berjumlah puluhan juta. Selain itu, puluhan juta kematian itu berasal dari hutan gelap, jalur rusak, ras kuno, dan aliansi keluarga kuno. Itu karena roh binatang dan prajurit hutan kehidupan semua memiliki jiwa mereka kembali ke hutan kehidupan ketika mereka mati. Pilih 15 ribu jiwa terkuat dan biarkan mereka melahap jiwa lain. Kemudian mereka bisa digunakan untuk membuat item spirit ancestral, kata Long Chen. Untuk menyuntikkan spiritualitas ke dalam barang seperti ini setelah proses penempaan dibutuhkan jiwa yang sangat kuat. Semakin kuat jiwanya, semakin baik. Jadi seperti memelihara serangga beracun, dia akan menyuruh mereka membantai satu sama lain sampai hanya yang terkuat yang tersisa. Metode ini sangat kejam dan biasa digunakan oleh jalur korup. Alasan utama jalur rusak begitu kuat adalah karena mereka menggunakan teknik kultivasi yang begitu jahat. Namun, Long Chen tidak merasa bersalah tentang ini. Dia masih penuh dengan kebencian dan rasa sakit. Dia harus memperkuat legiun darah naga. Baik, Meng Qi mengangguk. Kamu tidak perlu menjagaku. Aku benar-benar baik-baik saja Meng Qi, bagaimana Anda akhirnya dipukul dengan reaksi yang begitu besar? Melihat ekspresi khawatir mereka, Long Chen menghibur mereka dan mengubah topik pembicaraan. Kekuatan Trihat 9i Illusion Spirit Beast terlalu menakutkan. Saya hanya menggunakan sedikit saja, tetapi itu segera menyebabkan reaksi spiritual dan merebut pandangan saya. Itu mirip dengan kutukan. Untungnya, Pohon Dewa Kehidupan menghapusnya untuk saya, atau dengan kekuatan saya saat ini, saya akan dipaksa untuk tetap buta, kata Meng Qi dengan sedikit ketakutan. Untuk melepaskan serangan yang sangat besar dan menakutkan, Meng Qi telah memanfaatkan energi 3 kepala 9 mata Illusion Spirit Beast. Dia baru saja menggunakan sedikit dan itu menyebabkan reaksi seperti itu. Jika dia menggunakan sedikit lebih banyak, dia mungkin telah kehilangan nyawanya. Apakah itu benar-benar menakutkan? Long Chen, Chu Yao, dan Tang Wan Er terkejut mendengar ini. Itu jelas hanya kerangka yang telah mati yang tahu berapa tahun yang lalu. Tapi masih memiliki kekuatan seperti itu. Binatang roh ilusi 3 kepala 9 mata adalah spesies kuno, dan raja di antara binatang jiwa. Meski sudah mati, inti kristal dan 9 matanya masih utuh. Mereka tidak rusak sedikit pun, jadi sejumlah besar energinya disimpan. Meskipun kurang dari setengahnya, itu masih belum bisa saya gunakan saat ini. Selain itu, saya masih belum menunjukkan sumber jiwanya dan tidak dapat mengendalikannya. Saya hanya dapat meminjam sedikit energinya. Jadi, saya hampir membuat kesalahan besar, desah Meng Qi. The 3 head 9 eye illusion spirit beast benar-benar layak menjadi eksistensi legendaris. Namun, selama saya menghabiskan lebih banyak waktu, saya harus bisa menentukan sumber jiwanya. Maka saya akan bisa mengendalikannya, kata Meng Qi dengan percaya diri. Baiklah, kalau begitu pelajari dengan saksama, Anda bisa memberi kami kejutan yang menyenangkan saat waktunya tiba. Namun, pertama-tama tangani masalah jiwa. Itu sangat penting bagi kehidupan para prajurit Dragon Blood, kata Long Chen. Meng Qi mengangguk, masalah ini sangat sederhana baginya, dan dia dengan cepat mengaturnya. Setelah menyelesaikan masalah Meng Qi, Long Chen mengeluarkan bola seukuran kepalan tangan. Di dalamnya ada willow abadi yang tersegel. Long Chen masih merasa takut terhadapnya. Itu terlalu menakutkan, memiliki tubuh yang praktis tidak pernah mati. Bola kecil ini hanya seukuran kepalan tangan, tapi Dedding Willow telah menciptakan ruang besar di dalamnya, seolah-olah itu adalah cincin spasial. Di dalam ruang ini ada benih. Itu tampak seperti buah kenari yang tertutup rapat. Energi melahap tanah hitam dihalangi oleh lapisan luar benih dan tidak dapat merusak intinya. Meskipun itu hanya seukuran kepalan tangan, itu seberat gunung. Ada juga rantai rahasia yang tak terhitung jumlahnya yang menyegel bagian luar. Tidak ada cara bagi Unding Willow untuk melarikan diri. Cuyao, Dedalu yang abadi disegel di dalam. Anda dapat menggunakan ini untuk menyerap energinya secara perlahan. Perbaiki, dan Anda akan mengendalikan kekuatan willow yang abadi. Anda akan memiliki kekuatan pertahanan dan ofensif yang hebat di masa depan, kata Long Chen, menyerahkan bola itu ke Cuyao. Cuyao menerimanya, bersemangat. Long Chen benar. Begitu dia memperbaikinya, dia akan bisa mengintip ke dalam misteri ras abadi, meningkatkan kekuatan tempurnya dengan liar. Kekuatan ofensifnya akan meningkat tajam. Wan Er, maaf, tapi aku tidak punya hadiah yang layak untukmu. Long Chen agak malu telah memberi Mengki dan Cuyao harta yang tak ternilai harganya tetapi meninggalkan Tang Wan Er dengan tangan kosong. Tang Wan Er menggelengkan kepalanya. Saya tidak butuh hadiah. Saya hanya ingin kamu bahagia. Mata Tang Wan Er memerah. Meskipun dia melakukan yang terbaik untuk menekannya, dia tidak bisa menahan air mata. Melihat Long Chen dalam kondisinya saat ini sangat memilukan. Dia biasanya adalah yang tertawa dan pahlawan yang tak tertandingi di medan perang. Namun barusan, dia tampak kuyuh dan kesepian. Baiklah, jangan menangis. Masalah itu sudah berlalu. Saudara-saudara kita akan selalu berada di sisi kita. Mereka akan melihat kemuliaan kita, jadi yang harus kita lakukan adalah hidup bahagia agar mereka bisa beristirahat dengan damai. Long Chen tersenyum dan menghapus air matanya. Tang Wan Er mungkin sedikit picik dan suka berkelahi, tetapi jika menyangkut masalah besar, dia tidak pernah menimbulkan masalah bagi Long Chen. Dia memperlakukannya dengan tulus, dan ekspresi emosinya paling langsung di antara para wanita. Baiklah, jika kamu tidak ingin aku menangis, beritahu aku jika kamu berselingkuh dengan Leng Yu Yan. Tang Wan Er menyeka air matanya dan menatap Long Chen dengan serius. Ekspresi Long Chen menjadi aneh. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Jika Anda mengubah topik pembicaraan begitu cepat, Anda dapat menyebabkan kereta terbalik. Jangan bertingkah bodoh. Bicaralah, apa yang terjadi antara Anda dan Leng Yu Yan. Secara khusus, apakah terjadi sesuatu yang intim di antara Anda? Tang Wan Er menatap mata Long Chen, sepertinya ingin memastikan apakah dia berbohong atau tidak. Meng Ki dan Chu Yao tertawa. Ekspresi Tang Wan Er tampak serius dan nakal. Long Chen tidak punya cara untuk menanganinya. Long Chen tersenyum pahit. Itu tidak terlalu dibesar-besarkan. Kamu harus tahu, dia selalu ingin membunuhku. Petik 2 Tak berdaya, Long Chen menjelaskan semua yang terjadi antara dia dan Leng Yu Yan. Leng Yu Yan adalah sosok nomor satu dari generasi junior jalur rusak. Tidak ada yang bisa melawannya, dan dia tak tertandingi dalam kekuatan dan kekejaman. Tapi anehnya, dia tidak membunuh ahli dari jalan yang benar. Sepertinya dia selalu membunuh orang dari jalan rusaknya sendiri, kata Chu Yao. Mungkin ini bunga neraka yang membunuh orang-orang terdekatnya. Mereka yang lebih dekat dengan Leng Yu Yan lebih dekat dengan reinkarnasi, kata Long Chen, juga tanpa memahami. Leng Yu Yan adalah sebuah misteri. Terkadang, dia merasa seperti dia memiliki kepribadian ganda, seolah-olah ada dua jiwa di dalam dirinya. Bahkan sekarang, dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Siapapun yang mencoba berkomunikasi dengannya harus bersiap untuk bereinkarnasi setiap saat. Karakternya tak terduga. Dia benar-benar menakutkan. Dia bahkan hampir membunuh Sa Guang Yan. Dia harus mengorbankan satu lengan untuk melarikan diri, kata Meng Ki dengan sedikit kekaguman. Karena dia buta saat itu, dia menggunakan jiwanya untuk menutupi medan perang. Dia adalah orang yang telah menyaksikan pertarungan Leng Yu Yan paling dekat. Setiap kali Leng Yu Yan menyerang, dia telah melancarkan serangan mematikan yang ganas untuk secara langsung menue nyawa lawannya. Sa Guang Yan sama sekali tidak punya kesempatan untuk melawan. Pada akhirnya, bahkan pertahanan terkuatnya telah hancur. Dia telah meninggalkan sebuah lengan saat dia melarikan diri dengan menyedihkan. Long Chen juga tidak bisa menahan nafas. Sebenarnya, di pinggiran medan pertempuran kuno, dia memiliki belas kasihan padanya, tetapi bukankah dia juga memiliki belas kasihan padanya. Jika dia benar-benar ingin membunuh Long Chen dan menggunakan kekuatan penuhnya sejak awal, dia mungkin sudah mati. Itu berarti Leng Yu Yan tidak benar-benar ingin membunuhnya. Tapi lalu apa tujuannya? Baik Long Chen maupun jalur rusak tidak mengerti Leng Yu Yan. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Leng Yu Yan jarang berbicara. Dia biasanya berkomunikasi dengan pedang tulangnya, dan mereka yang berkomunikasi dengannya biasanya meninggal. Namun, kata-kata Leng Yu Yan kepadanya membuat Long Chen merasa tertekan, jika suatu hari aku mati, apakah kamu akan merasa sedih? Long Chen, Leng Yu Yan menyembunyikan rasa sakit yang luar biasa di dalam. Meskipun dia kuat, tanpa ampun, dan membunuh dengan tegas, ketika dia menyelamatkan saya, saya menyentuh tangannya. Energi spiritual kayu saya memungkinkan saya untuk merasakan ketidakberdayaan dan keraguan-keraguan di dalam hatinya, kata Chu Yao setelah merenung sejenak. Ketidakberdayaan dan keraguan, Tang Wan Er terkesima, bahkan Dewi Pembunuh yang menakutkan merasakan emosi seperti itu. Tingkat ahli apa Leng Yu Yan? Tanya Long Chen. Dia memiliki terlalu banyak pertanyaan ketika datang ke Leng Yu Yan. Dia memiliki terlalu banyak pertanyaan ketika datang ke Leng Yu Yan.